Matahari Senja Jilid 1. Di timur matahari mulai membayangkan sinar paginya yang sejuk. Ketika Manggada dan Laksana keluar dari regol halaman, mereka melihat beberapa orang berjalan dengan tenang di jalan padukuhan. Di wajah mereka tidak lagi membayang kecemasan dan ketakutan. Dua orang perempuan yang nampaknya akan pergi ke pasar, sempat bergurau. Suara tertawa mereka yang renyah disahut oleh kicau burung kepodang yang hinggap di pelepah daun pisang. Padukuhan Gemawang memang mulai tersenyum. Orang-orang yang pergi ke sawah pun tidak lagi nampak tergesa-gesa dengan wajah yang cemas. Manggada dan Laksana pun kemudian melangkah menyusuri jalan padukuhan. Mereka memang akan pergi ke sawah untuk membuka pematang mengairi batang padi yang mulai berbunga. Manggada dan Laksana sengaja berjalan lewat depan rumah Wirasabet. Rumah yang sudah mulai dihuni lagi oleh pemiliknya setelah untuk beberapa lama ditinggalkan dan dibiarkan kosong dan kotor. Sampah berserakan di mana-mana. Kayu-kayu kering yang dibiarkan teronggok di bawah pepohonan. Namun pohon duet dan manggis di rumah Wirasabet itu tetap berbuah. Ketika keduanya berjalan di depan regol, tiba-tiba saja keduanya ingin singgah. Keduanya mendengar suara sapu lidi di halaman rumah yang pintu regolnya masih tertutup. Perlahan-lahan Manggada mendorong pintu regol yang ternyata tidak diselarak itu. Dari sela-sela pintu yang sedikit terbuka itu, Manggada melihat Pideksa yang sedang menyapu halaman, terkejut. Tetapi demikian Pideksa itu melihat Manggada dan Laksana yang kemudian melangkah masuk, maka anak muda itu pun tersenyum. Aku tidak sengaja mengejutkanmu berkata Manggada. Aku tahu jawab Pideksa yang berhenti menyapu, tetapi jantungku yang menjadi rapuh sekarang membuat aku mudah sekali terkejut. Lupakan desis Manggada, masih banyak yang harus kau lakukan. Bukankah umurmu tidak terpaut dengan umur kami berdua? Kau tidak pernah terperosok ke dalam kubangan yang mengotori tubuh dan jiwamu berkata Pideksa. Tetapi yang penting sekarang, apa yang akan kita kerjakan kemudian, jawab Manggada. Pideksa mengangguk kecil, sementara Laksana pun berkata, bangkitlah. Anak-anak muda padukuhan ini ternyata dapat menerima kau kembali di antara mereka. Pideksa memandang Laksana sekilas. Tetapi kemudian pandangan matanya terlempar jauh ke sudut halamannya. Suaranya yang parau terdengar ragu, apakah mereka benar-benar memaafkan keluarga kami, atau sekedar meredam dendam di dalam hati yang setiap saat akan meledak dan membakar keluarga kami. Mungkin ada orang yang mendendamu. Mungkin keluarga dari korban yang jatuh ketika kami datang ke barakmu. Tetapi jika kau kembali memasuki kehidupan wajar dan membuktikari bahwa kau telah berubah, maka dendam itu akhirnya akan terkikis oleh kenyataan itu. Pideksa tersenyum, betapapun pahitnya. Katanya, aku berterima kasih kepada kalian berdua. Kalian telah memberi kesempatan kepada kami untuk menatap masa depan. Segala sesuatunya tentu tergantung kepada kami, apakah kami dapat mempergunakan kesempatan ini dengan baik atau tidak. Tataplah hari depanmu dengan tegar desis manggada sambil menekuk bahu Pideksa. Pideksa mengangguk. Kijaga Baya dan Sampurna benar-benar telah memaafkan kau dan Paman Wirasabet. Bukankah kau rasakan itu? Pideksa mengangguk pula. Katanya, ya, aku merasakannya. Ayah juga merasakannya. Tetapi sampai sekarang, ayah masih lebih senang mengurung diri di dalam rumah dengan pintu yang tertutup. Ajak Paman Wirasabet keluar. Aku yakin, kalian akan diterima dengan baik oleh seisi padukuhan, desis manggada. Pideksa mengangguk-angguk. Sudahlah berkata manggada kemudian, aku akan mengairi sawahku. Padi sedang berbunga. Jika terlambat, maka hasilnya tentu kurang baik. Pideksa memandang wajah manggada dengan kerut didahi. Dengan ragu ia berkata, apakah Ki Bekel masih mengakui bahwa sawah ayah itu masih tetap menjadi milik ayah? Ya, seharusnya demikian. Bukankah sampai sekarang sawah Paman Wirasabet masih kering dan tidak ditanami sejak Paman Wirasabet meninggalkan padukuhan ini? Ya, jawab Pideksa. Sawah itu kini menjadi tempat anak-anak menggembala kambing. Tetapi sudah tentu bukan berarti bahwa kalian tidak boleh menanaminya lagi, jawab manggada. Pideksa mengangguk-angguk. Tetapi ia masih tetap nampak ragu. Manggada yang melihat keraguan disorot mata Pideksa itu pun berkata, Baiklah. Aku akan menghubungi Ki Jagabaya untuk meyakinkan, apakah sawahmu itu dapat digarap lagi. Pideksa menarik nafas panjang. Dengan nada dalam ia berkata, Terima kasih. Berapa kali lagi aku harus mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sudahlah. Jangan berlebihan. Kita akan bersama-sama hidup dalam suasana yang lebih baik di padukuhan ini. Kami akan berusaha berbuat sebaik-baiknya. Kami benar-benar berharap bahwa kami dapat diterima oleh para penghuni padukuhan ini. Penghuni padukuhan ini bukannya pendendam, Pideksa. Kecuali Ayah dan Paman Suragentong. Jangan sebut lagi, potong laksana. Lalu katanya, nah, marilah. Kami akan pergi ke sawah. Nanti dari sawah kami akan singgah. Pohon duet itu seakan-akan tidak berdaun lagi. Kamilah yang selama ini memetik duet dan manggis dari halaman ini. Tentu saja atas izin Paman Wirasabet. Ketika kemudian Manggada dan Laksana meninggalkan halaman itu, maka Pideksa mengantar mereka sampai keregol halaman. Demikian keduanya turun ke jalan, maka Pideksa melanjutkan kerjanya, menyapu halaman rumahnya yang terhitung cukup luas. Di hari-hari berikutnya, Manggada dan Laksana memang berusaha untuk membawa Pideksa kembali ke dalam pergaulan anak-anak muda. Sebagian dari anak-anak muda padukuhan itu, masih saja dibayangi oleh ketakutan, justru karena Pideksa anak Wirasabet. Tetapi tingkah laku Pideksa memang meyakinkan anak-anak muda di Gemawang, bahwa Pideksa memang sudah berubah. Seperti yang dijanjikan kepada Pideksa, maka Manggada dan Laksana telah menemui Kijagabaya. Mereka telah membicarakan tentang sawah dan pategalan milik Wirasabet dan Suragentong. Apakah Wirasabet diperbolehkan menggarap sawahnya kembali? Kijagabaya mengangguk-angguk. Katanya, mereka perlu makan. Karena itu menurut pendapatku, biarlah mereka menggarap sawah mereka. Karena Suragentong sudah tidak ada lagi, maka miliknya memang akan diwarisi oleh kemanakannya, Pideksa. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Ternyata Kijagabaya cukup bijaksana. Ia memang bukan pendendam sebagaimana diduganya. Bahkan sikap sampurna pun tidak berbeda dengan sikap ayahnya. Ia menganggap bahwa Wirasabet memerlukan bekal untuk dapat tetap hidup. Jika hidup paman Wirasabet dan Pideksa mengalami kesulitan dan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka mereka akan dapat terperosok kembali ke dalam dunianya yang gelap. Karena di samping mendendam orang-orang gemawang, maka mereka telah hidup di antara para perampok, penyamun dan penjahat-penjahat yang lain, bahkan bersama para pengikut kisah pa'aruh, berkata sampurna. Nah, biarlah aku menemuinya berkata Kijagabaya, tetapi sebaiknya aku berbicara dengan Ki Bekel. Apa gunanya desis sampurna? Selama ini Ki Bekel tidak berbuat apa-apa. Ia selalu dibayangi oleh keraguan-keraguan. Bahkan menurut pendapatku bukan keraguan-keraguan karena ia membayangkan kerusakan, korban dan bencana yang dapat menimpa padukuhan ini. Tetapi ketakutan yang amat sangat. Jangan begitu berkata Kijagabaya, apapun yang dilakukan, tetapi ia masih tetap bekal padukuhan gemawang. Bukankah bukan hanya Ki Bekel yang berlaku seperti itu? Apa yang telah dilakukan oleh Kademangan Kalegen? Justru Ki Demang Rejandani yang dengan serta merta bersedia membantu kita tanpa perasaan takut sama sekali meskipun ia sadar siapakah yang bakal dihadapi. Meskipun Ki Demang mempunyai alasan tersendiri, bukankah ia juga berusaha untuk mendapatkan kembali benda-benda yang sangat berharga yang dirampok oleh Ki Sapa Aruh dan orang-orang dari Barak itu Sahut Sampurna. Bukan hanya itu. Aku melihat sikap jujur pada Ki Demang Rejandani, Sahut Ki Jagabaya. Sampurna tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk kecil. Ketika kemudian Manggada dan Laksana meninggalkan rumah Ki Jagabaya, maka seperti yang dikatakannya, Ki Jagabaya pun telah pergi ke rumah Ki Bekel. Bagaimanapun juga sikap Ki Bekel sebelumnya, tetapi ia masih tetap diakui sebagai Bekel Padukuhan Gemawang. Kedatangan Ki Jagabaya telah diterima oleh Ki Bekel Gemawang di Perincitan. Dengan sikap seorang pemimpin Ki Bekel pun bertanya, apakah keperluan Ki Jagabaya menghadap aku sekarang ini? Ki Bekel jawab Ki Jagabaya yang kemudian telah menceritakan keperluannya datang menemui Ki Bekel. Ki Bekel mendengarkan keterangan Ki Jagabaya dengan dahi yang kadang-kadang berkerut. Dengan menggarap sawahnya kembali, maka Wirasabet akan dapat hidup bersama keluarganya. Huh pikir Ki Bekel tiba-tiba telah mencibir, apakah ia mengira bahwa ia dapat berbuat apa saja di Padukuhan ini? Ia sudah berhianat dan bahkan merusak tata kehidupan Padukuhan ini. Sekarang dengan enaknya ia ingin minta sawah dan pategalanya kembali. Tidak. Sawah dan pategalanya bahkan rumah dan halamannya akan menjadi milik Padukuhan. Aku bukan seorang pendendam. Tetapi ia sudah terlalu lama membuat kepalaku menjadi pusing. Jika saja aku tidak mempunyai daya tahan yang tinggi, maka aku tentu sudah menjadi gila karena tingkah lakunya yang buruk itu. Jadi maksud Ki Bekel bertanya Ki Jagabaya. Sudah aku katakan. Sebagai hukuman atas pengkhianatannya, maka sawah, pategalan, rumah, halaman dan segala kekayaannya akan dirampas dan menjadi milik Padukuhan. Ki Bekel berkata Ki Jagabaya, ia sudah menyatakan diri untuk meninggalkan dunianya yang gelap itu. Ia sudah berjanji untuk hidup dengan baik sebagaimana orang lain penghuni Padukuhan ini. Ia sudah menyesali segala perbuatannya. Sebenarnya lah bahwa yang sama sekali tidak terkendali adalah surah gentong. Bukan wirasabet. Begitu mudahnya orang mendapatkan pengampunan bertanya Ki Bekel, aku harus bersikap adil. Yang memberikan lebih bagi Padukuhan ini akan mendapatkan lebih pula. Yang berhianat tentu akan mendapatkan hukumannya. Wirasabet bukannya baru sekarang melakukan dosa yang besar bagi Padukuhan ini. Ketika ia melarikan diri, maka ia telah meninggalkan noda pula di Padukuhan ini. Ia jawab Ki Jagabaya, ketika itu, Wirasabet telah melukai aku. Ki Bekel mengerutkan dahinya. Ia mengingat-ingat sebentar. Lalu katanya, Ya, ia sudah melukai Ki Jagabaya. Kemudian ia telah berhianat. Dengan susah payah aku harus berusaha mengatasinya, sehingga akhirnya ketenangan dapat diperoleh kembali oleh Padukuhan ini. Siapakah yang menangkap Wirasabet? Menurut pendapat Ki Bekel, tiba-tiba saja Ki Jagabaya bertanya. Ki Bekel menjadi gagap. Namun kemudian jawabnya, itu memang kewajiban Ki Jagabaya. Tetapi segala perbuatan, sikap dan tingkah laku bebahu Padukuhan ini tentu di bawah tanggung jawabku. Ki Bekel benar jawab Ki Jagabaya, karena itu maka aku harus datang menghadap dan mohon persetujuan Ki Bekel tentang sawah dan pategalan milik Wirasabet. Keputusanku tetap berkata Ki Bekel. Baiklah. Aku akan menyampaikan keputusan Ki Bekel kepada Wirasabet. Aku akan mengatakan bahwa Ki Bekel tidak sependapat untuk menyerahkan kembali sawah dan pategalan Wirasabet ke tangannya. Tetapi keputusan ini aku dasarkan atas jabatanku. Bukan aku pribadi. Ya, Ki Bekel jawab Ki Jagabaya. Dengan demikian, maka kita semuanya harus mengamankan keputusan itu. Semua orang Padukuhan ini. Terutama para bebahu. Apalagi Ki Jagabaya yang memang mempunyai tugas khusus untuk menjaga ketenangan dan ketertiban di Padukuhan ini. Baik Ki Bekel. Aku akan berusaha. Tetapi tentu saja kemampuan dan tenagaku terbatas. Sementara Wirasabet dan saudara-saudara seperguruannya akan semakin mendendam. Maksud Ki Jagabaya bertanya Ki Bekel. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa dendam Wirasabet akan membakar jantungnya kembali. Jawab Ki Jagabaya. Adalah tugas Ki Jagabaya untuk menangkapnya dan memenjarakannya, berkata Ki Bekel dengan wajah yang tegang. Tentu Ki Bekel. Tetapi sudah aku katakan bahwa kemampuan dan tenagaku terbatas. Apalagi Wirasabet sudah mendendamku sampai ke ujung rambutnya. Jika besok atau lusa saudara-saudara seperguruannya datang membunuh aku, maka segala sesuatunya tentu terserah kepada Ki Bekel. Mungkin Ki Bekel dapat menunjuk orang lain yang lebih baik dari aku atau Ki Bekel akan menanganinya sendiri. Tetapi bukankah Ki Jagabaya mampu melawan mereka suara Ki Bekel mulai bergetar. Mungkin seorang melawan seorang aku mampu mengimbangi kemampuan Wirasabet. Tetapi jika datang dua orang, tiga orang, empat orang dengan beberapa orang pengikut. Atau mereka memakai kera yang lama dengan menakut-nakuti seisi padukuhan termasuk Ki Bekel. Wajah Ki Bekel menjadi tegang. Untuk beberapa saat ia berdiam diri. Namun kemudian suaranya menjadi semakin gagap, bukankah Ki Jagabaya pernah mengalahkan Wirasabet dan bahkan membunuh Suragentong. Satu kebetulan Ki Bekel. Ada beberapa orang datang membantu. Ki pandi dengan kedua ekor harimau peliharaannya yang garang tetapi terkendali. Ki carang aking dengan dua orang muridnya. Ki Cieira bawa dengan anaknya dan Ki Demang Rejandani yang kebetulan mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa mereka, maka padukuhan ini akan dihancurkan sampai lumat. Bagaimana dengan Ki Kertasana? Anaknya dan anakmu? Aku akan menyuruh istri dan anak-anakku mengungsi. Jika Wirasabet dan saudara-saudara seperguruannya datang mengamuk, biar aku sajalah yang dibunuhnya. Sementara Ki Kertasana, entahlah, apakah ia masih bersedia bertempur lagi atau tidak. Ki Bekel memang menjadi kebingungan. Dengan suara yang bergetar ia berkata, orang-orang itu harus tetap bersedia melawan Wirasabet. Bahkan sekarang mereka aku perintahkan untuk menangkap Wirasabet itu sebelum ia membuat keributan di padukuhan ini lagi. Mereka tidak berkewajiban untuk mematuhi perintah Ki Bekel, karena mereka bukan penghuni padukuhan ini. Tetapi mereka ada di sini sekarang bentak Ki Bekel. Ki Jagabaya yang sudah menahan diri itu mengerutkan dahinya. Ia tidak senang dibentak dengan kasar oleh Ki Bekel sekalipun. Karena itu, maka katanya, jika Ki Bekel ingin memberikan perintah itu kepada mereka, berikan langsung kepada mereka. Tetapi jika kemudian mereka justru berpihak kepada Wirasabet, dan bahkan termasuk aku, itu terserah kepada Ki Bekel. Gila. Apakah kau sudah gila bertanya Ki Bekel? Mungkin aku sudah gila. Tetapi aku ingin menyelamatkan diri dan keluargaku, jawab Ki Jagabaya. Wajah Ki Bekel menjadi pucat. Sementara Ki Jagabaya berkata, Jika Ki Bekel tidak senang dengan sikapku, aku minta Ki Bekel memberhentikan aku dan menggantinya dengan orang lain yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk melawan Wirasabet. Tetapi itu tidak mudah jawab Ki Bekel. Aku minta diri. Aku datang untuk minta agar Ki Bekel menyetujui menyerahkan kembali tanah dan pategalan Wirasabet kepadanya. Hanya itu, jika Ki Bekel tidak setuju, itu terserah. Tetapi akibatnya terserah pula kepada Ki Bekel. Aku memilih dipecat saja karena aku tidak ingin mengorbankan keluargaku. Ki Bekel menjadi bingung. Ketika Ki Jagabaya beringsut, maka Ki Bekel itu pun berkata, Tunggu Ki Jagabaya. Apalagi yang ditunggu? Bukankah keputusan Ki Bekel tetap? Sebaiknya aku pulang saja mempersiapkan pengungsian istri dan anak-anakku. Aku mohon Ki Bekel menghubungi langsung orang-orang yang telah membantu membebaskan padukuhan ini dari tekanan ketakutan dan kecemasan. Itu jika mereka masih ada di padukuhan ini serta bersedia. Pokoknya terserah kepada Ki Bekel. Tetapi itu kewajibanmu teriak Ki Bekel. Bukankah aku katakan, pecat saja aku. Aku tidak memecatmu. Tetapi aku memerintahkan kau berbuat sesuatu. Kalau Ki Bekel tidak memecatku, aku meletakkan jabatan. Tunggu. Tunggu, minta Ki Bekel. Apalagi yang harus kita bicarakan bertanya Ki Jagabaya. Tetapi jangan pergi dahulu. Kita belum selesai Ki Bekel menjadi gagap. Sebenarnya tidak banyak persoalan yang harus kita putuskan hari ini. Mengizinkan Wirasabet menggarap sawah dan pategalannya lagi. Itu saja. Jika Ki Bekel memutuskan setuju, maka tidak ada persoalan lagi. Tetapi jika tidak, maka padukuhan ini akan memasuki kembali suasana sebagaimana pernah kita alami. Ki Bekel menjadi berdebar-debar. Suasana yang baru saja dialami oleh padukuhan itu benar-benar sangat menakutkan baginya. Bahkan ia tidak dapat berbohong kepada dirinya sendiri, bahwa segala sesuatunya Ki Jagabaya lah yang telah mengatasinya. Karena itu, maka dengan nada berat Ki Bekel itu pun berkata, Baiklah. Terserah kepada Ki Jagabaya. Jika Ki Jagabaya menganggap bahwa Wirasabet pantas untuk menggarap sawah dan pategalannya kembali, maka aku pun tidak berkeberatan pula. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih Ki Bekel. Hanya itulah yang aku butuhkan. Aku mohon diri. Aku akan menyampaikannya kepada Wirasabet dan anak laki-lakinya. Mereka tentu akan merasa senang dan tidak akan membuat keributan lagi di padukuhan ini. Berita bahwa Wirasabet dan Pideksa diperkenankan menggarap sawahnya lagi, telah diterima dengan suka cita. Ketika Ki Jagabaya dengan mengajak Sampurna, Manggada dan Laksana datang ke rumah Wirasabet untuk menyampaikan ijen untuk menggarap sawah dan pategalannya lagi, maka Wirasabet menjadi sangat terharu. Kegarangannya seakan-akan telah luluh oleh kebesaran jiwa orang-orang padukuhannya. Ijen untuk menggarap sawah dan pategalannya kembali itu membuat penyesalan yang semakin mendalam di hatinya. Di hari-hari mendatang, maka Wirasabet tidak lagi menjadi orang yang terasing di padukuhannya sendiri. Ia mulai keluar dari dinding rumahnya untuk pergi ke sawah. Di sepanjang jalan ia bertemu dengan tetangga-tetangganya. Mula-mula mereka hanya saling mengangguk. Namun kemudian mereka mulai berbicara yang satu dengan yang lain. Bahkan kemudian mereka mulai terbuka dan berbicara tentang banyak hal mengenai padukuhan mereka. Demikian pula yang dilakukan oleh Pideksa di antara anak-anak muda Gemawang. Di hari-hari mendatang, maka Gemawang benar-benar telah menjadi tenang. Tatanan kehidupan telah pulih kembali. Tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan. Tidak pula ada perasaan saling curiga dan permusuhan. Bagi orang-orang Gemawang, maka padukuhan mereka telah menjadi padukuhan yang dapat memberikan kesejukan. Gemawang bukan sekedar tempat tinggal, tetapi Gemawang merupakan kampung halaman yang teduh. Ketika kehidupan di Gemawang menjadi mapan, maka Kicitrabawa justru mulai teringat kepada kampung halamannya sendiri. Karena itu, maka kepada Kikertasana, ia telah menyampaikan niatnya untuk pulang. Aku sudah cukup lama berada di sini kakang berkata Kicitrabawa. Kikertasana tersenyum. Katanya, kalian berdua telah ikut mengalami satu peristiwa yang mendebarkan di padukuhan ini. Sekarang, semuanya telah lewat, desis Kicitrabawa. Dengan demikian, maka Kikertasana tidak dapat menahan adiknya lebih lama lagi. Karena itu, maka ketika kemudian adiknya benar-benar minta diri, maka Kikertasana itu pun telah melepaskannya. Namun Kikertasana masih minta Kicitrabawa untuk minta diri kepada Kijagabaya. Kijagabaya melepaskan Kicitrabawa dengan berat hati. Kicitrabawa telah ikut menentukan hari depan padukuhan Gemawang bersama Laksana. Namun ternyata bukan hanya Kicitrabawa sajalah yang akan meninggalkan Gemawang. Kikertasana telah minta agar Manggada dan Laksana mengantarkan Kicitrabawa pulang. Lebih banyak kawan di perjalanan, tentu perjalanan akan dirasakan semakin pendek, berkata Kikertasana. Kicitrabawa tidak menolak. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa anak dan kemanakannya itu sudah menjadi semakin matang. Bukan saja kemampuan ilmunya, tetapi juga kira mereka berpikir dan mengambil sikap. Tetapi baik Kicitrabawa maupun Kikertasana tidak menentukan apakah Manggada dan Laksana akan tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing, atau mereka akan selalu bersama-sama sebelum mereka masing-masing berkeluarga. Tetapi justru karena itu, maka Kipandi pun telah minta diri pula. Katanya, aku berada di sini karena Manggada dan Laksana ada di sini. Jika mereka pergi, maka aku pun akan pergi juga. Kipandi akan pergi kemana bertanya Manggada, seandainya Kipandi tidak mempunyai kepentingan tertentu, marilah, kita berjalan bersama-sama. Kipandi mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian bergesis, sebenarnya aku masih mempunyai tugas. Panembahan berilmu hitam itu masih belum dapat ditunjukkan. Tetapi baiklah, sambil mencarinya, aku bersedia ikut berjalan bersama-sama Manggada dan Laksana. Bukankah itu berarti bahwa aku akan berjalan bersama Kicitrabawa dan Nyicitrabawa? Agaknya akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Aku akan berterima kasih sekali jika Kipandi dapat berjalan bersama kami, berkata Kicitrabawa. Meskipun aku akan berjalan bersama Kicitrabawa, tetapi jalan yang akan kita lalui akan berbeda, sahut Kipandi kemudian. Lalu katanya pula, aku membawa momongan. Dua ekor harimau. Karena itu, aku harus memilih jalan terbaik yang dapat kami lalui tanpa mengganggu orang lain. Manggada tertawa. Katanya, apakah kedua momongan Kipandi itu pada suatu saat tidak dapat ditinggalkan di satu tempat? Tentu. Tetapi di satu tempat yang terdekat. Setiap saat aku memerlukan keduanya atau keduanya memerlukan aku berkata Kipandi kemudian. Jika demikian, biarlah kami yang menyesuaikan diri berkata Kicitrabawa. Kipandi menggeleng. Katanya, jangan. Jika Kicitrabawa tidak berjalan bersama Nicitrabawa, maka aku tidak berkeberatan, karena aku yakin, di masa muda Kicitrabawa tentu telah sering menempuh perjalanan pula. Kicitrabawa pun tertawa. Katanya, itu sudah lama sekali terjadi. Tetapi baiklah. Meskipun Kipandi akan mengambil jalan sendiri, tetapi akhirnya Kipandi akan sampai ke rumahku juga. Demikianlah, ketika sampai saat yang direncanakan, maka Kicitrabawa dan Nicitrabawa telah meninggalkan padukuhan gemawang di antar oleh Manggada dan Laksana. Bersama mereka adalah Kipandi. Namun Kipandi telah mengambil jalan yang lain, karena jika Kipandi menempuh jalan sebagaimana dilalui oleh Kicitrabawa dan Nicitrabawa, maka kedua ekor harimaunya akan menakut-nakuti orang. Perjalanan yang mereka tempuh memang merupakan perjalanan panjang. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak mengalami hambatan di sepanjang perjalanan mereka, sehingga akhirnya mereka telah berada di rumah Kicitrabawa. Sebagai mana dikatakan sebelumnya, maka Kipandi yang menyertai mereka tetapi mengambil jalan yang berbeda, telah sampai pula di rumah Kicitrabawa. Kipandi sudah berjanji untuk tinggal di rumah itu beberapa lama sebagaimana Manggada. Jika pada suatu saat kau akan pulang, maka biarlah aku bersamamu berkata Kipandi kepada Manggada. Terima kasih Kipandi sahut Manggada, tetapi aku tidak tahu, apakah Laksana akan tinggal bersama Paman dan Bibi atau masih ada niatnya untuk menempuh perjalanan pengembaraan. Kau kira aku akan tinggal di rumah sebagai gadis pinggitan sahut Laksana? Kipandi tertawa. Katanya, tetapi bukan aku yang mengajakmu. Jangan-jangan Kicitrabawa dan Yicitrabawa salah mengerti. Manggada dan Laksana tertawa pula. Dengan nada tinggi Laksana berkata, aku akan mengatakan kepada ayah dan ibu, bahwa Kipandi telah memaksaku dan bahkan mengancamku jika aku tidak mau pergi bersamanya. Kipandi sendiri masih saja tertawa. Namun kemudian, ketika suara tertawa mereka meredah, Kipandi pun berkata, Tetapi kalian harus mengetahui sebelumnya, bahwa jika kalian akan melakukan pengembaraan, kalian harus menjadi lebih berhati-hati. Kenapa bertanya Manggada? Daiki Pandi menjadi berkerut. Ia menjadi lebih bersungguh-sungguh, perjalanan kalian selalu diamati oleh seseorang. Siapa bertanya Laksana? Kipandi menggeleng. Katanya, aku tidak mengenal. Aku ketahui justru karena di perjalanan kalian bersama Ki Citrabawa dan Nyicitrabawa aku telah memisahkan diri. Tetapi aku dapat mengenali orang itu jika aku bertemu kembali dengan orang itu. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Manggada berkata, jika demikian, maka pada suatu saat, kita akan dapat menemukan orang itu. Mudah-mudahan jawab Kipandi, tetapi karena untuk sementara kita akan berada di sini, maka orang itu dapat kita lupakan saja. Kecuali jika pada suatu hari kita temui orang itu lagi dimanapun. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk pula. Namun mereka benar-benar telah melupakan orang itu, setidak-tidaknya untuk beberapa lama. Ternyata Kipandi memang melihat orang itu. Bahkan ketika Kipandi berjalan-jalan seorang diri di luar halaman rumah Ki Citrabawa, ia melihat orang itu lagi. Tetapi Kipandi seakan-akan tidak menghiraukannya sama sekali. Untunglah bahwa orang itu juga tidak menghiraukan Kipandi. Tetapi di hari-hari mendatang, Kipandi tidak pernah melihat orang itu lagi di sekitar rumah Ki Citrabawa. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana ternyata tidak dapat bertahan lebih lama lagi untuk tinggal di rumah saja. Karena itu, maka keduanya pun telah minta diri untuk menempuh satu perjalanan agar pengalaman mereka dapat bertambah. Tidak akan terlalu lama, Paman berkata Manggada. Tidak terlalu lama itu menurut ukuranmu berapa hari bertanya Ki Citrabawa. Jangan dihitung hari, Ayah Sahut Laksana. Jadi, pertanyaan Ayah seharusnya berdasarkan bulan. Berapa bulan atau bahkan tahun, berkata Laksana. Ki Citrabawa menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat merasakan gejolak perasaan anak-anak muda yang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih luas serta melihat lebih banyak dari warna bumi ini. Berbeda dengan anak-anak muda yang merasa hidupnya sudah berada di atas kemapanan tertentu, maka Manggada dan Laksana ingin menjangkau kesempatan yang lebih banyak lagi. Seperti saat-saat Manggada dan Laksana minta diri meninggalkan rumah itu untuk pergi ke Gemawang beberapa saat yang lewat, makanya Citrabawa merasa sangat berat untuk melepas mereka. Tetapi nampaknya keinginan Manggada dan Laksana sulit untuk dicegah lagi. Ger berkata Nyi Citrabawa, kau lihat anak-anak sebayamu di Padukuhan ini, atau di Padukuhan Gemawang, dapat bekerja dengan tenang di rumah, di sawah dan pategalan. Mereka merupakan tiang-tiang penyangga kehidupan keluarga dan Padukuhannya. Tetapi kenapa kalian berdua menjadi gelisah dan ingin menempuh satu pengembaraan yang panjang? Ibu jawab Laksana, pada suatu saat aku juga akan kembali ke Padukuhan ini. Demikian juga kakang Manggada akan kembali ke Gemawang. Namun sebelum kami menetap tinggal dan bekerja bagi lingkungan kami, sebenarnya lah kami ingin melihat betapa luasnya tanah ini, meskipun aku sadar, bahwa yang dapat aku lihat itu tentu hanya selebar daun kelor dibanding dengan luasnya bumi. Nyi Citrabawa itu pun kemudian berpaling kepada Ki Pandi yang menunduk. Perasaan Ki Pandi memang agak tergelitik oleh sikap Nyi Citrabawa. Seperti yang dicemaskannya, akan dapat terjadi salah paham, seolah-olah Ki Pandilah yang mengajak kedua orang anak muda itu untuk mengembara. Tetapi Ki Citrabawa itu pun justru berkata, Baiklah, jika kalian ingin melihat-lihat sebagaimana pernah kalian lakukan sebelumnya. Namun kemudian katanya kepada Ki Pandi, aku titipkan anak-anak ini kepada Ki Pandi. Mudah-mudahan pengembaraan mereka mendapat arti bagi hidupnya mendatang serta bagi sesamanya. Kami akan selalu berdoa, semoga Yang Maha Agung akan tetap melindungi mereka. Nyi Citrabawa memang tidak menahan mereka lagi. Sementara Ki Pandi berkata, aku akan berusaha sebaik-baiknya dalam keterbatasan Kuki Citrabawa. Sebenarnya aku juga sudah mencoba untuk menahan mereka untuk tetap tinggal di rumah sementara aku akan minta diri, karena aku masih mempunyai tugas yang belum terselesaikan. Tetapi ternyata keduanya berkeras hati untuk tetap pergi untuk melihat lingkungan yang lebih luas. Aku justru merasa beruntung, bahwa ketika keduanya ingin pergi, Ki Pandi justru bersama mereka. Itu akan jauh lebih baik daripada mereka pergi hanya berdua saja. Kemudian mereka kadang-kadang dapat membuat mereka kurang dapat mengekang diri. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi di dalam hati ia berkata, justru kepercayaan ini merupakan beban yang berat bagiku, untunglah kedua anak muda itu termasuk anak-anak muda yang tidak terlalu sulit dikendalikan. Demikianlah, maka Ki Citrabawa dan Nyi Citrabawa harus melepaskan anak dan kemanakannya itu pergi. Yang membuat mereka cemas adalah justru karena mereka mengetahui bahwa keduanya tidak sekedar mengembara menyusuri jalan-jalan dan menghindari kesulitan yang dapat timbul di perjalanan. Tetapi sebagaimana yang pernah terjadi atas mereka adalah justru peristiwa yang dapat membahayakan jiwa mereka. Ketika mereka meninggalkan rumah Ki Citrabawa, maka bertiga mereka telah pergi ke sebuah hutan yang tidak terlalu jauh. Di hutan itu dahulu Manggada dan Laksana sering berburu harimau untuk mendapatkan kulitnya. Kulit harimau itu biasanya dibeli oleh para pedagang dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi Ki Citrabawa pun kemudian melarang mereka untuk setiap kali memburu harimau, sehingga keduanya pun telah menghentikan kegiatan mereka. Di perjalanan itulah Ki Pandi telah memperingatkan mereka sekali lagi, bahwa mereka berdua agaknya sedang dalam pengawasan seseorang. Kita belum dapat memastikan, apakah ada hubungannya antara orang itu dengan peristiwa yang terjadi di Barak Wirasabet dan Suragentong. Terbunuhnya beberapa orang berilmu tinggi kadang-kadang membuat persoalan berlarut-larut. Mungkin ada orang yang tersinggung karenanya, sehingga memahatkan dendam di dalam hatinya. Dendam itulah yang membuat tanah ini selalu dibayangi oleh kekerasan, di samping sifat-sifat bujuk yang lain yang dapat hinggap di hati seseorang. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk kecil. Tetapi pesan Ki Pandi itu mereka perhatikan dengan sungguh-sungguh. Benih itu akan dapat tumbuh dan berkembang di hati yang pada dasarnya memang merupakan ladang yang subur. Demikianlah, di hutan itu Ki Pandi sempat menemui kedua ekor harimaunya. Berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Manggada dan Laksana. Namun kemudian Ki Pandi pun berkata, Aku berharap bahwa keduanya bersedia tinggal di hutan ini untuk beberapa lama. Di hutan ini banyak terdapat binatang buas Ki Pandi, berkata Manggada. Kedua ekor harimauku ini memiliki sedikit kelebihan. Mereka dapat menghindari perkelahian. Tetapi jika hal itu harus terjadi, maka keduanya dapat melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh jenis-jenis binatang buas yang lain. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun mereka meyakini kata-kata Ki Pandi yang sudah bergaul dengan kedua ekor harimaunya untuk waktu yang lama. Ketiga orang itu bermalam di hutan itu. Manggada dan Laksana yang pernah tinggal di hutan sebulan penuh sama sekali tidak merasa canggung tidur di atas pepohonan. Mereka pun tidak canggung pula berburu untuk mendapatkan makan malam mereka. Baru di hari berikutnya, menjelang matahari terbit, setelah mereka mandi di sebuah metu air, maka mereka pun meninggalkan hutan itu. Demikian keduanya keluar dari hutan itu, maka dilihatnya cahaya matahari yang membayangi di langit. Kemarah-merahan. Semakin lama semakin cerah. Ki Pandi yang sudah berpengalaman telah mengajak mereka untuk menentukan arah perjalanan. Meskipun mereka tidak mempunyai rencana tertentu, namun sebaiknya mereka tidak berjalan asal melangkahkan kaki mereka. Bagaimana pendapat Ki Pandi jika kita melihat keadaan di seberang hutan jati malang sepeninggal panembahan lebdagati? Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian bertanya kepada diri sendiri, sepeninggal panembahan lebdagati yang berilmu hitam itu. Manggada yang mendengar kata-kata itu justru menyahut, ya, apakah Ki Ajar Pangukan masih berada di tempatnya? Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, dapat saja jika kita memang ingin singgah. Ya, sekedar singgah. Agaknya kita memang tidak akan menjumpai apa-apa lagi di sana. Panembahan lebdagati sudah meninggalkan padepokannya dan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Panembahan itu sudah kehilangan kesempatan yang telah dirintisnya sejak lama dengan mengorbankan gadis-gadis. Satu kali Purnama lepas daripadanya, maka ia harus mengulanginya lagi dari awal. Agaknya panembahan itu sudah tidak mungkin lagi untuk memulainya, sehingga ia telah mencari jalan lain yang dianggapnya lebih pendek daripada mengorbankan gadis-gadis di setiap bulan Purnama. Karena ia sudah kehilangan waktu yang panjang, sejak kita menggagalkannya dan merebut anak kiwira dadi itu. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun rencana untuk singgah di lingkungan seberang hutan jati malang sangat menarik bagi mereka. Mungkin perubahan-perubahan sudah dan sedang berlangsung di sana. Dengan demikian, maka mereka telah mengarahkan arah perjalanan mereka. Mereka akan melihat apakah kehidupan di kaki gunung lawu itu sudah banyak mengalami perubahan atau belum. Namun mereka tidak tergesa-gesa. Mereka tidak mempunyai satu kepentingan tertentu di seberang hutan jati, selain sekedar ingin melihat kembali lingkungan itu. Karena itu, maka mereka berjalan sambil melihat-lihat padukuhan, sawah, pategalan, sungai dan hijaunya pepohonan. Ketika mereka melewati sebuah pasar, maka Laksana pun berniat untuk singgah sebentar di sebuah kedai di pinggir pasar itu. Aku ingin minum dan makanan hangat desis anak muda itu. Manggada tersenyum. Ketika ia berpaling kepada Ki Pandi, Sebelum Manggada bertanya kepadanya, maka Ki Pandi itu sudah mengangguk sambil berkata, Bukankah aku hanya mengikuti kalian? Manggada tersenyum. Katanya, Baiklah. Kita singgah sebentar. Demikianlah, maka mereka bertiga telah singgah di sebuah kedai yang tidak terlalu besar. Meskipun demikian, agaknya kedai itu menyediakan makanan dan minuman yang baik, sehingga karena itu, maka kedai itu menjadi cukup ramai. Dalam kesibukan menghirup minuman dan mengunyah makanan, tiba-tiba wajah Ki Pandi berkerut. Ia melihat lagi orang yang dilihatnya mengikuti perjalanan Manggada dan Laksana ketika mereka mengantar Ki Citrabawa dan istrinya. Orang yang juga pernah dilihatnya di dekat rumah Ki Citrabawa. Tetapi Ki Pandi tidak sempat menunjukkannya kepada Manggada dan Laksana karena orang itu hanya lewat dan berhenti sejenak di depan kedai itu. Namun nampaknya orang itu tidak seorang diri. Meskipun orang itu sudah tidak nampak lagi, namun Ki Pandi telah memberitahukan juga kepada Manggada dan Laksana, bahwa orang yang pernah dikatakannya mengamati perjalanan mereka itu baru saja lewat di depan kedai itu. Kenapa Ki Pandi tidak menunjukkan kepada kami? Orang itu hanya lewat. Ketika aku berniat untuk mengatakan kepada kalian, orang itu sudah tidak nampak lagi. Kita akan mencarinya. Mungkin ia masih berada di sekitar tempat ini berkata Laksana. Tetapi Ki Pandi itu menggeleng. Katanya, kita tidak perlu bersusah payah mencarinya. Tetapi menurut Ki Pandi, orang itu berbahaya bagi kita sahut Laksana. Ya. Tetapi tanpa mencarinya, orang itu tentu akan datang lagi kepada kita. Nanti, esok atau lusa. Mereka tentu akan selalu mengikuti kalian berdua. Namun setelah mereka mengetahui bahwa aku selalu bersama kalian, maka aku pun akan ikut mereka awasi. Apakah Ki Pandi tidak keliru? Justru Ki Pandi lah yang diikutinya, desis Manggada. Agaknya memang suatu kemungkinan. Tetapi yang sempat mereka temukan dahulu adalah kalian berdua. Orang itu memperhitungkan, bahwa dengan mengikuti kalian berdua, maka kalian akan membawanya kepada aku. Ternyata perhitungannya benar desis Laksana. Ki Pandi mengangguk-angguk. Setelah merenung sejenak, maka Ki Pandi itu pun berdesis, memang masuk akal. Tetapi semua itu baru merupakan dugaan-dugaan. Meskipun demikian aku kira pada suatu saat, kita akan mengetahui, apakah sebenarnya yang dikehendakinya. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka masih menghirup minuman dan mereka bahkan mulut mereka masih juga mengunyah makanan. Sementara itu Ki Pandi mulai membayangkan kembali orang yang pernah dilihatnya. Ketika ia melihat orang itu di dekat rumah Kicitrabawa, maka orang itu seakan-akan tidak memperhatikan. Tetapi Ki Pandi tidak ingin pening memikirkan orang itu. Ia berharap bahwa suatu ketika ia mendapat kejelasan. Dalam pada itu, setelah Manggada membayar harga makanan dan minuman, mereka bertiga pun keluar dari kedai itu dan berjalan searah dengan orang yang telah dikenali Ki Pandi. Namun mereka sudah tidak melihat lagi orang itu. Mungkin orang itu salah seorang saudara seperguruan Surajentong atau saudara-saudara seperguruannya, berkata Manggada. Jika demikian, kenapa mereka tidak mencari ayah bertanya Laksana. Namun nada pertanyaannya memang mengandung kecemasan. Laksana benar-benar memikirkan keadaan ayahnya. Sudahlah berkata Ki Pandi. Kita tidak dapat memecahkan teka-teki itu. Dengan demikian, maka perjalanan mereka bertiga sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran orang yang tak dikenal itu. Siapapun mereka, maka ketiga orang itu melanjutkan perjalanan ke arah hutan Jati Malang. Perjalanan mereka memang perjalanan yang panjang. Meskipun Manggada dan Laksana teringat juga kepada Ki Wiradadi, namun mereka tidak ingin singgah ke rumah itu. Jika kita harus singgah di mana-mana, maka kita tidak akan sampai di hutan Jati Malang, berkata Manggada. Laksana mengerutkan dahinya. Tetapi sebelum ia mengucapkan sesuatu, Manggada telah mendahuluinya, anak gadis Ki Wiradadi itu. Ah, tidak, jawab Laksana. Manggada tertawa. Sementara Laksana melemparkan pandangan matanya jauh-jauh. Ki Pandi sempat tersenyum juga mendengar pembicaraan kedua orang anak muda itu. Namun ia tidak berkata sesuatu. Demikianlah, maka mereka pun berjalan semakin jauh. Matahari yang kemudian melewati puncak langit, panasnya bagaikan membakar kulit. Namun perjalanan mereka selanjutnya sama sekali tidak terganggu. Juga ketika mereka berhenti untuk minum dan makan di sebuah kedai. Menjelang malam, ketiga orang itu memasuki sebuah padukuhan. Bertiga mereka berniat untuk menumpang bermalam di banjar padukuhan itu. Tetapi ketiga orang itu merasa aneh. Padukuhan itu nampak sepi. Pintu-pintu rumah sudah tertutup dan gardu-gardu pun tidak terisi. Mungkin masih terlalu sore untuk berada di gardu berkata Manggada. Mungkin sahut Ki Pandi, tetapi regol-regol halaman dan bahkan pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Seperti padukuhan gemawang sebelum barak wira sabet dan surai gentong dikuasai, berkata laksana. Ya sahut Manggada, apapun yang terjadi di tempat ini, tentu ada yang tidak wajar. Ki Pandi mengangguk-angguk mengiakan. Namun ia tidak berkata sesuatu. Ia berjalan saja menelusuri jalan padukuhan. Beberapa saat kemudian, ternyata mereka telah berada di depan banjar padukuhan. Namun nampaknya banjar padukuhan itu juga nampak sepi. Dengan agak ragu ketiga orang itu melangkah memasuki banjar padukuhan. Mungkin mereka dapat bertemu dengan penunggu banjar itu. Seperti yang mereka duga, maka di belakang banjar itu tinggal sebuah keluarga kecil. Ia bertugas untuk menunggu dan memelihara banjar milik padukuhan itu. Meskipun nampak ragu-ragu, namun ketiga orang itu dipersilahkan masuk ke rumahnya yang tidak begitu besar. Ki pandilah yang minta kepada penunggu banjar itu untuk diizinkan bermalam barang semalam saja di banjar itu. Penunggu banjar itu termangu-mangu sejenak. Nampak keraguan semakin bergejolak di dadanya. Namun agaknya penunggu banjar itu tidak sampai hati untuk menolak permintaan ketiga orang yang minta izin untuk menginap itu. Siapakah sebenarnya kisanak bertiga ini bertanya penunggu banjar itu? Kami adalah pengembara yang menyusuri jalan-jalan yang panjang jawab ki pandi. Untuk apa? Jika kalian melakukan sesuatu, kalian tentu mempunyai maksud tertentu bertanya penunggu banjar itu. Benar kisanak jawab ki pandi, kedua kemenakanku ini ingin memperluas pengalaman hidupnya. Mereka ingin melihat tempat-tempat yang jauh yang belum pernah dilihatnya. Mereka ingin melihat tatanan kehidupan yang beraneka di tanah ini. Penunggu banjar itu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, sebenarnya kami tidak berkeberatan. Para pejalan dan barangkali juga pengembara, bermalam di banjar ini. Tetapi kalian datang pada saat yang kurang baik. Ki pandi termangu-mangu sejenak. Namun rasa-rasnya ia mendapat jalan justru untuk menanyakan, apa yang sedang terjadi di padukuhan itu. Karena itu, maka ki pandi itu pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Penunggu banjar itu memandang ki pandi dan kedua orang anak muda yang menyertainya itu dengan tajamnya. Namun orang itu pun berkata, siapakah nama kalian? Orang memanggilku ki pandi. Kedua kemenakanku ini adalah Manggada dan Laksana. Penunggu banjar itu mengangguk-angguk. Sementara itu ki pandilah yang bertanya, apakah aku diperkenankan mengenal nama ki sanak? Orang itu menarik nafas panjang. Jawabnya, nama ku kerta. Orang memanggilku kerta banjar, karena di padukuhan ini ada tiga orang yang bernama kerta. Ki pandi pun mengangguk-angguk. Namun dia masih juga bertanya, tetapi tadi ki kerta mengatakan bahwa kami datang pada waktu yang kurang baik. Ya, ki pandi jawab penunggu banjar itu, dalam waktu terakhir ini, padukuhan kami sedang dibayangi oleh ancaman yang mencemaskan seisi padukuhan. Apa yang telah terjadi? Di padukuhan ini tinggal seorang yang sangat disegani oleh para penghuni padukuhan ini. Ia seorang yang sangat baik. Ia suka menolong sesama dan memberikan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh orang banyak dalam batas kemampuannya. Ki pandi mengangguk-angguk pula. Namun pada hari-hari terakhir ini, seorang berkuda telah mencarinya. Seorang yang tidak dikenal, orang itu melanjutkan. Ia bertanya kepada orang-orang padukuhan ini di mana orang yang baik itu tinggal. Orang-orang padukuhan ini yang tidak tahu maksudnya telah menunjukkan tempat tinggal orang yang dicarinya. Tetapi akhirnya kami mengetahui bahwa orang yang mencarinya itu tidak berniat baik. Apa yang akan dilakukannya bertanya ki pandi. Orang berkuda itu menantang untuk berperang tanding, jawab ki kerta banjar. Apa yang ia kehendaki bertanya ki pandi. Kami tidak mengetahuinya. Orang yang kami anggap orang baik dan disegani seisi padukuhan ini pun tidak mau mengatakannya, persoalan apakah yang membuat orang berkuda itu menantangnya untuk berperang tanding. Apakah keduanya masih terhitung muda, separuh bayi atau justru sudah memasuki usia tua bertanya ki pandi kemudian. Mereka sudah menjelang masa-masa tua. Orang yang dihormati di padukuhan ini pun sudah memasuki hari tuanya. Rambutnya sudah mulai memutih. Demikian pula janggut dan kumisnya. Tetapi apakah orang berkuda itu mengganggu seisi padukuhan ini bertanya ki pandi. Tidak. Orang itu tidak mengganggu seisi padukuhan ini. Tetapi tantangam itu membuat seisi padukuhan ini gelisah. Kami sudah menyatakan keinginan kami untuk membantu. Tetapi orang yang kami segani itu tidak menghendakinya. Ia menganggap bahwa persoalan itu adalah persoalan pribadinya. Karena itu tidak sepantasnya, orang-orang padukuhan ini melibatkan diri. Jika demikian, kenapa seisi padukuhan ini menjadi ketakutan? Bukankah tantangan itu semata metu ditujukan kepada seseorang bertanya ki pandi. Tetapi seakan-akan orang itu telah menjadi bagian dari kami, seisi padukuhan ini, jawab ki kerta banjar. Siapakah nama orang yang disedani itu tiba-tiba saja ki pandi bertanya. Penunggu banjar itu menjadi ragu-ragu pula. Namun kemudian ia menjawab, kami, seisi padukuhan ini memanggilnya ki sambi pitu. Sambi pitu ki pandi mengulang. Wajahnya nampak berkerut. Tetapi kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya, laksana bertanya, ki pandi mengenal nama itu. Ki pandi menggeleng sambil menjawab, tentu tidak. Yang aku kenali tidak lebih dari tetangga-tetanggaku dan sana kadangku. Laksana menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ki pandilah yang kemudian berkata, ki kerta. Menurut pendapatku, orang-orang padukuhan ini tidak usah merasa ketakutan. Agaknya ancaman itu semata metu hanya ditujukan kepada ki sambi pitu saja. Kami tidak dapat memisahkan diri kami dari orang tua itu, jawab ki kerta banjar. Seandainya orang-orang padukuhan ini sudah siap membantu, kenapa mereka menjadi ketakutan bertanya ki pandi. Ki sanak berkata ki kerta banjar, bukankah wajar, jika terjadi benturan kekerasan, maka akan timbul ketakutan. Bahkan orang-orang padukuhan ini terutama perempuan dan anak-anak sudah menjadi ketakutan sejak beberapa hari yang lalu. Ki pandi mengangguk-angguk. Katanya, tetapi bukankah kehadiran kami tidak menambah kegelisahan yang terjadi di padukuhan ini? Tidak. Tidak ki pandi jawab ki kerta banjar, jika kalian hanya ingin bermalam di sini, silahkan. Tetapi jika kalian mendengar derap kaki kuda itu, kalian jangan terkejut. Apakah orang berkuda itu seringkali datang bertanya ki pandi? Ya. Tiba-tiba saja kami mendengar derap kaki kuda menjelang tengah malam. Kuda itu berputar-putar di jalan-jalan padukuhan. Namun kemudian derap kaki kuda itu pun menghilang. Setiap malam bertanya manggada. Tidak jawab ki kerta, tetapi seringkali. Manggada mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, maka ki kerta pun kemudian telah mempersilahkan tamunya untuk mengikutinya ke banjar. Ki kerta telah menunjukkan tempat bagi ketiganya untuk bermalam. Serambi ini memang kami sediakan bagi mereka yang singgah dan bermalam di banjar ini berkata ki kerta. Lalu katanya pula, di halaman samping terdapat pakiwan. Bawa lampu minyak di sudut itu jika kalian ingin pergi ke pakiwan. Terima kasih ki kerta jawab ki pandi. Namun laksana sempat bertanya, apakah tidak ada anak-anak muda yang bertugas ronda di banjar setiap malam? Sejak orang berkuda itu berkeliaran di padukuhan, maka anak-anak muda tidak meronda di banjar. Tetapi mereka berkumpul di rumah ki bekal. Mereka merasa cemas bahwa orang berkuda itu juga memusuhi ki bekal. Ki pandi hanya mengangguk-angguk saja. Sementara ki kerta kemudian berkata, silahkan beristirahat ki sana. Mudah-mudahan kalian tidak merasa terganggu di sini. Terima kasih ki kerta jawab ki pandi. Ki kerta pun kemudian meninggalkan ketiga orang itu di serambi banjar yang disekat dengan dinding bambu. Di serambi itu terdapat sebuah hamben yang agak besar, diterangi sebuah lampu minyak yang berkeredipan. Sepeninggal ki kerta, maka mereka bertiga pun bergantian pergi ke pakiuan. Baru kemudian mereka duduk berbincang-bincang sebelum mereka membaringkan tubuh mereka di amben yang agak besar itu. Tetapi sebelum mereka sempat berbaring, ki kerta telah datang lagi sambil membawa minuman hangat serta nasi beras gaga yang kemerah-merahan. Marilah ki sana. Nasinya sudah dingin, tetapi sayurnya sudah dipanasi. Silahkan minum dan makan seadanya. Kami sangat berterima kasih, ki kerta. Kami telah membuat ki kerta dan keluarga ki kerta menjadi sibuk. Bukankah itu sudah merupakan tugas kami sahut ki kerta? Ki pandi, manggada dan laksana tidak ingin mengecewakan kebaikan hati ki kerta. Karena itu maka mereka pun telah minum dan makan hidangan itu. Bukan sekedar agar tidak mengecewakan mereka desis laksana, tetapi aku memang merasa lapar. Manggada tersenyum. Katanya, aku sudah menduga melihat caramu makan. Apakah kau tidak lapar bertanya laksana? Manggada tertawa sambil berpaling kepada ki pandi. Demikian mereka selesai makan, serta membenahinya dan membawa mangkuk yang kotor ke rumah ki kerta, maka mereka telah duduk di tangga banjar padukuhan itu. Udara memang terasa lebih sejuk di luar daripada diserambi yang disekat dengan dinding bambu itu. Sementara itu, ki pandi pun kemudian berkala, aku tidak dapat menjawab pertanyaan kalian di hadapan ki kerta, apakah aku mengenal ki sambi pitu? Sebenarnya aku sudah mengenalnya meskipun tidak begitu akrab. Ia memang orang yang baik. Bahkan aku ingin menemuinya dan menanyakan siapakah yang dimaksud dengan orang berkuda oleh ki kerta itu. Apakah besok kita akan singgah bertanya Manggada? Ya. Jika kalian tidak berkeberatan, maka kita akan singgah di rumah orang itu. Seharusnya orang seperti ki sambi pitu itu tidak mempunyai musuh. Jika ada orang yang mendendamnya dan bahkan menantangnya untuk berperang tanding, maka persoalannya agaknya sulit dimengerti. Manggada dan laksana mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak bertanya lagi. Ketika mereka sudah merasa lebih segar oleh sejuknya udara malam, maka mereka bertiga pun telah kembali ke dalam bilik mereka yang panas. Namun mereka pun segera berbaring. Tetapi mereka sudah berjanji, bahwa seorang di antara mereka tidak boleh tidur, bergantian untuk sekedar berjaga-jaga karena mereka berada di tempat yang asing. Menurut persetujuan mereka, maka yang pertama-tama berjaga-jaga adalah laksana. Ia akan membangunkan Manggada jika ia sudah menjadi sangat mengantuk lewat tengah malam. Tetapi ketika ki pandi dan Manggada mulai memejamkan matu mereka, maka tiba-tiba saja mereka mendengar derap kaki kuda berlari kencang lewat jalan induk padukuhan itu. Derap kaki kuda itu terasa bagaikan mengguncang tiang-tiang banjar yang berdiri di pinggir jalan induk itu. Itulah yang dikatakan oleh Ki Kertadesis Ki Pandi yang kemudian bangkit dan duduk bersandar dinding. Mudah-mudahan perang tanding itu tidak terjadi malam ini, berkata Manggada. Ya sahut laksana, sehingga kita besok masih mempunyai kesempatan untuk berbincang dan mengetahui siapakah yang telah menantangnya untuk berperang tanding. Tetapi orang yang menantangnya itu sudah sering memacu kudanya berputar-putar di padukuhan ini. Namun perang tanding itu masih juga belum terjadi, desis Manggada. Ki Pandi mengangguk-angguk. Tetapi ia justru menjadi gelisah. Tiba-tiba saja ia berkata, biarlah kalian tinggal di sini. Aku akan melihat apa yang terjadi. Apakah Ki Pandi akan pergi ke rumah orang itu bertanya Manggada? Ya jawab Ki Pandi, tetapi aku tidak akan menemuinya sekarang. Apakah Ki Pandi sudah mengetahui letak rumahnya bertanya laksana? Belum jawab Ki Pandi, tetapi biarlah aku mencarinya. Kita tahu arah derap kaki kuda yang lewat tadi. Jika kuda itu berderap lagi lewat jalan ini, maka suara derap kakinya akan dapat aku pergunakan sebagai ancar-ancar untuk menemukan rumahnya yang agaknya juga berada di tempat yang mudah diketemukan. Manggada dan laksana mengangguk-angguk mengiakan. Mereka menyadari bahwa sebaiknya mereka memang tinggal di banjar karena jika terjadi sesuatu mereka tidak justru menjadi beban Ki Pandi. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Ki Pandi telah meninggalkan banjar itu dengan diam-diam. Ia menyelingap keluar dari halaman dan berjalan di kegelapan. Ki Pandi tahu bahwa seperti di banjar, maka gardu-gardu perondan pun menjadi sepi. Tetapi justru karena itu, tidak seorang pun yang dapat ditanya, di mana rumah Ki Sambi Pitu. Bahkan seandainya ada beberapa orang di gardu, pertanyaan tentang letak rumah Ki Sambi Pitu akan dapat menimbulkan persoalan. Ki Pandi tertarik ketika ia mendengar lagi derap kaki kuda. Ternyata sejenak kemudian maka derap kaki kuda di malam yang sepi itu justru melingkar sehingga kuda itu seakan-akan ingin menyusul perjalanan Ki Pandi. Dengan cepat Ki Pandi berusaha untuk meloncati dinding halaman yang tidak terlalu tinggi, sehingga demikian kuda itu lewat, maka Ki Pandi sudah berada di balik dinding. Namun demikian kuda itu berderap, maka Ki Pandi pun dengan cepat telah meloncat turun kembali di jalan dan berlari menyusul derap kaki kuda itu. Tetapi Ki Pandi tidak perlu berlari terlalu jauh. Ia memperlambat larinya ketika ia menyadari bahwa kuda itu sudah berhenti beberapa puluh langkah saja di hadapannya. Ki Pandi menyadari bahwa ia harus sangat berhati-hati. Orang berkuda yang sudah berani menantang Ki Sambi Pitu itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka Ki Pandi pun kemudian telah meloncat pula ke halaman samping. Ia merasa lebih aman untuk mendekati orang berkuda itu lewat halaman, menyusup di antara beberapa batang pepohonan daripada lewat jalan yang terbuka. Ki Pandi berhenti di halaman sebelah. Dengan sangat berhati-hati ia memperhatikan seseorang yang berdiri di sebuah halaman yang tidak begitu luas, yang ditanami beberapa batang pohon bunga ceplok piring dan bunga soka. Baunya semerbak di malam hari. Dari tempatnya bersembunyi Ki Pandi mendengar orang yang berdiri di halaman itu berkata keras-keras teranpa ragu, bahwa suaranya itu dapat didengar oleh tetangga Ki Sambi Pitu. Hi, dengar Ki Sambi Pitu. Aku memperingatkanmu. Dua malam lagi, aku menunggumu di bulak parapat. Kita akan membuat perhitungan sampai tuntas. Hutangmu harus kau bayar bersama bunganya sekali. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Agaknya dendam membara di hati orang yang menantang Ki Sambi Pitu itu. Dengan jantung yang berdebaran Ki Pandi melihat dari halaman sebelah, pintu rumah itu terbuka. Sesosok tubuh melangkah keluar dan berdiri di tangga sambil menjawab, kau selalu mengganggu Kuki Lemah Teles. Sudah aku katakan, bahwa dua malam lagi aku akan pergi ke bulak parapat. Aku terima tantanganmu meskipun aku tidak pernah mengakui mempunyai hutang apapun kepadamu. Jangan mengigau. Banyak orang yang tidak mengakui hutangnya kepada orang lain atau sengaja melupakannya. Tetapi orang yang mempunyai piutang tentu bersikap lain. Terserah apa saja alasanmu. Aku tahu semuanya itu sekedar kau pergunakan untuk memancing perang tanding. Sudah aku katakan bahwa kau tidak perlu memakai alasan apapun juga. Kita akan berperang tanding di bulak parapat dua malam mendatang. Sekarang pergilah, biar aku dapat tidur nyenyak. Derap kaki kudamu telah mengganggu dan membangunkan anak-anak yang tidur di pelukan ibunya. Sementara mereka tidak tahu menahu tentang persoalan kita. Orang yang disebut Kuki Lemah Teles itu tidak menjawab. Ia pun melangkah keluar dari halaman dan langsung meloncat ke punggung kudanya. Ketika kemudian sosok yang berdiri di tangga itu masuk kembali ke dalam rumahnya, maka Kipandi pun telah merenungi peristiwa yang dilihatnya itu. Ternyata Kipandi telah mengenal kedua orang yang bermusuhan itu. Ia mengenal Kisambi Pitu. Ia pun mengenal Kilemah Teles pula. Dua orang yang berilmu sangat tinggi. Namun yang tidak diketahuinya adalah sebab dari pertengkaran di antara mereka berdua. Tetapi Kipandi itu pun segera menyadari dirinya bahwa ia berada di halaman orang. Karena itu maka ia pun segera beringsut meninggalkan tempat itu. Kipandi itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar derap kaki kuda itu lagi. Ternyata Kilemah Teles tidak segera pergi dari padukuhan itu. Tetapi kudanya masih saja berlari-larian berputar-putar di jalan-jalan padukuhan. Orang aneh desis Kipandi. Karena itu, maka Kipandi itu pun berjalan dengan hati-hati. Ia harus memasang telinganya, agar ia tidak dengan tiba-tiba saja bertemu, berpapasan di simpang tiga atau simpang empat atau didahului oleh orang berkuda itu. Ketika Kipandi kemudian telah berada di banjar lagi dan duduk di amben yang agak besar itu bersama Manggada dan Laksana, maka ia pun telah menceritakan apa yang lelah dilihatnya. Bagaimana menurut pendapat Kipandi bertanya Manggada, apa yang dimaksud dengan hutang Kisambi Pitu kepada Kilemah Teles itu? Kipandi menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Tetapi menurut Kisambi Pitu, agaknya Kilemah Teles sekedar mencari persoalan untuk menantangnya berperang tanding. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk kecil. Namun Laksana pun kemudian bertanya pula, apakah Kilemah Teles menurut pengenalan Kipandi seorang yang jahat? Kipandi menggeleng. Katanya, tidak. Kilemah Teles juga bukan seorang yang jahat. Tetapi dua orang yang baik hati sekalipun pada suatu saat akan dapat berselisih pendapat, bertentangan kepentingannya atau justru mempunyai kepentingan yang sama terhadap sesuatu hal atau persoalan-persoalan yang lain. Tetapi jika bukan persoalan yang mendasar, keduanya tentu tidak akan memasuki perang tanding berkata Manggada. Kipandi mengangguk-angguk. Katanya, ya. Tentu ada persoalan yang mendasar. Karena itu, biarlah besok kita singgah sebentar di rumah Kisambi Pitu. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Keduanya memang menjadi tertarik oleh persoalan yang timbul di antara orang-orang yang berilmu tinggi itu. Namun kemudian Kipandi pun berkata, Tidurlah, hari sudah larut. Biarlah aku yang berjaga-jaga. Kipandi tentu letih. Biarlah kami berdua bergantian. Jawab Manggada. Aku dapat tidak memejamkan mati selama sepekan terus-menerus yang dan malam. Bahkan lebih, jawab Kipandi sambil tersenyum. Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka percaya kata-kata Kipandi itu. Karena itu, maka Manggada dan Laksana pun kemudian telah berbaring di amben itu. Mereka masih sempat berangan-angan sejenak. Namun kemudian keduanya pun telah tertidur nyenyak. Pagi-pagi sekali ketiga orang itu sudah bangun. Mereka segera mengisi jambangan untuk mandi bergantian. Sebelum matahari terbit, ketiganya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika mereka minta diri, Kikerta Banjar telah mempersilahkan mereka minum-minuman hangat. Rebus ketelah yang masih mengepulkan asap, baunya menyentuh hidung Manggada dan Laksana. Keduanya sempat berpandangan dan menahan senyum di bibir mereka. Baru setelah mereka bertiga minum dan makan ketelah rebus itu, maka mereka telah dilepas oleh Kikerta Banjar untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi ketiga orang itu sama sekali tidak mengatakan bahwa mereka ingin singgah di rumah Kisambi Pitu. Ketiga orang itu pun kemudian melangkah meninggalkan Banjar Padukuhan. Matahari yang terbit, memancarkan sinarnya yang cerah. Satu dua titik embun masih bergayutan di ujung dedaunan yang merunduk. Manggada dan Laksana berjalan di belakang Kipandi yang melangkah berbongkok-bongkok. Burung-burung yang berkicau membuat suasana pagi menjadi gembira. Orang-orang Padukuhan itu yang sudah mulai turun ke jalan-jalan, melihat ketiga orang itu dengan dahi berkerut. Mereka yang akan pergi ke pasar atau pergi ke sawah, menganggap Kipandi, Manggada dan Laksana sebagai orang-orang asing. Namun ada di antara mereka yang memang menduga, bahwa ketiganya adalah pejalan yang telah menginap di Banjar Padukuhan mereka. Tentu bukan orang berkuda itu desis seseorang kepada kawannya yang berjalan di sampingnya sambil membawa cangkul, karena keduanya memang akan pergi ke sawah. Kipandi dan kedua anak muda itu berjalan termangu-mangu. Sekali-sekali jika tatapan mati mereka bertemu dengan orang-orang Padukuhan itu yang menandangi mereka, maka mereka pun telah menganggukan kepala. Seperti yang mereka rencanakan, maka mereka pun telah menyusuri jalan Padukuhan menuju ke rumah Kisambi Pitu. Kedatangan mereka di hari yang masih terhitung pagi itu memang mengejutkan. Seorang yang rambutnya sudah ditumbuhi uban yang keputih-putihan itu termangu-mangu sejenak ketika ia melihat seorang yang berjalan terbongkok-bongkok memasuki halaman rumahnya. Kibongkok desis orang itu. Apakah kau masih dapat mengenali aku, Kisambi Pitu? Tentu, tentu Kibongkok. Marilah, naiklah berkata Kisambi Pitu. Kipandi pun kemudian telah naik ke pendapa rumah Kisambi Pitu yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan pendapa rumah pada umumnya yang berbentuk joglo, maka pendapa rumah Kisambi Pitu yang tidak begitu besar itu dibuat dalam bentuk limasan, sehingga kesannya menjadi lebih sederhana. Setelah mereka saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Kisambi Pitu itu pun bertanya, Kibongkok. Aku merasa aneh bahwa tiba-tiba saja Kibongkok telah mengunjungi aku. Apalagi hari masih sepagi ini. Kipandi mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku minta maaf, Kisambi Pitu, bahwa di hari yang masih pagi ini aku sudah mengganggu ketenangan Kisambi Pitu. Tidak, Kibongkok. Aku sama sekali tidak merasa terganggu. Aku senang mendapat kunjungan seseorang di hari tuaku. Rasa-rasanya hidup menjadi semakin sepi. Tetapi kedatangan Kibongkok membuat aku merasa bahwa aku tidak hidup sendiri dan terasing di sini. Bukankah sikap orang-orang padukuhan ini baik terhadap Kisambi Pitu? Baik. Baik sekali. Aku merasa berada di antara keluarga sendiri, Kisambi Pitu berhenti sejenak. Namun kemudian katanya, tetapi kunjungan Kibongkok yang datang dari dunia yang pernah kami huni bersama, rasa-rasanya hidup ini masih tersisa. Bukankah bukan aku satu-satunya orang yang sering berkunjung ke rumah Kisambi Pitu? Tidak ada, Kibongkok. Justru itu aku merasa bahwa segala sesuatunya sudah lewat. Tentu tidak Kisambi Pitu. Aku yang kurang lebih sebaya dengan Kisambi Pitu merasa bahwa hidupku masih berarti. Hi, bukankah itu tergantung kepada kita sendiri? Ya. Ya. Aku juga mencoba memberi arti dari sisa hidupku ini bagi tetangga-tetanggaku yang baik di padukuhan ini. Tetapi karena rasa-rasanya kami datang dari dunia yang berbeda, maka kehadiran seseorang dari dunia kita membuat aku sangat bergembira hari ini. Kisambi Pitu. Bukankah Kilemah Teles juga sering berkunjung kemari? Oh Kisambi Pitu mengangguk-angguk. Ya. Kilemah Teles memang sering datang kemari. Tetapi ia lebih banyak mengganggu daripada satu kunjungan seorang sahabat. Kipandi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, maaf, Kisambi Pitu. Apakah Kilemah Teles sering datang mengganggu Kisambi Pitu? Ya. Tetapi aku senang. Meskipun ia datang mengganggu, tetapi justru karena itu, maka aku menganggap bahwa ia masih menghargai aku yang pernah hidup di dunia pada tataran yang sama dengan Kilemah Teles itu sendiri. Kipandi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, apa saja yang dilakukan oleh Kilemah Teles sehingga Kisambi Pitu merasa terganggu karenanya? Kisambi Pitu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, Kilemah Teles masih selalu mengajak bergurau di hari-hari tua. Kipandi masih ingin bertanya lebih jauh. Tetapi Kisambi Pitu telah lebih dahulu bertanya, Kibongkok, siapakah nama kedua orang anak muda itu? Mereka adalah kemanakanku, Kisambi Pitu jawab Kipandi. Kau tidak usah berbohong kepada kudesis Kisambi Pitu, keduanya tentu bukan kemanakanmu. Kipandi tertawa. Katanya, siapapun mereka, tetapi mereka sekarang bersamaku. Namanya Manggada dan Laksana. Kisambi Pitu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, anak-anak yang kokoh. Mereka ingin melihat-lihat tempat yang jauh yang belum pernah dilihatnya. Semalam kami sampai di Padukuhan ini. Kami minta belas kasihan kepada Kikerta Banjar untuk bermalam di Banjar Padukuhan. Itu sebabnya, maka kalian sepagi ini sudah berada di sini. Tetapi siapakah yang memberitahukan kepada kalian bahwa aku tinggal di sini? Suara kuda yang berderap mengelilingi Padukuhan inilah yang menuntun aku sampai ke rumah ini. Jadi kau tentu tahu apa yang telah terjadi. Kipandi tidak ingkar. Karena itu, maka ia pun mengangguk sambil menjawab, Ya, aku mendengar pembicaraan kalian. Aku minta maaf atas keinginan tahuku itu. Tidak apa-apa. Setiap orang berhak mengetahuinya, karena Kilemah Teles dengan sengaja berteriak-teriak. Karena persoalan yang kurang aku mengerti itulah, maka aku memerlukan datang kepadamu pagi ini, berkata Kipandi kemudian. Kisambi Pitu mengangguk-angguk. Katanya dengan nada rendah, Apakah kau ingin tahu kenapa Kilemah Teles menantang aku berperang tanding? Kipandi mengangguk kecil. Katanya, Ya. Menurut pendapatku, kau dan Kilemah Teles tidak akan berbenturan kepentingan. Kalian saling mengenal sejak lama. Seandainya ada persoalan, tentu sudah kalian selesaikan sebelum rambut kalian mulai ditumbuhi uban seperti sekarang ini. Kisambi Pitu menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya yang semula nampak cerah, telah berkerut dan nampak bersungguh-sungguh. Ia menganggap aku berhutang kepadanya, berkata Kisambi Pitu, sebelumnya ia memang tidak pernah menyebut-nyebutnya. Namun tiba-tiba ia datang minta aku melunasi hutangku dengan menantang untuk berperang tanding. Apakah yang dimaksud dengan hutang itu bertanya Kipandi. Itulah yang membuat aku bingung jawab Kisambi Pitu. Ternyata kau terima tantangannya Desis Kipandi. Ya, aku menganggapnya satu kehormatan bahwa ia masih menghargai kemampuanku sama dengan dirinya, jawab Kisambi Pitu. Tetapi bukankah itu tidak bijaksana bertanya Kipandi. Justru aku merasa bahwa sisa hidupku masih berarti. Kalah atau menang, hidup atau mati, tidak penting bagiku. Tetapi aku masih sempat untuk menerima penilaian yang tinggi dari Kilemah Teles, jawab Kisambi Pitu. Kipandi mengerutkan dahinya. Ternyata jalan pikiran Kisambi Pitu dan Kilemah Teles hampir bersamaan justru di hari tua mereka. Agaknya justru karena keduanya adalah orang-orang penting dan dihormati, sehingga mereka merasa bahwa akhirnya mereka tercampak dan tidak berarti apa-apa lagi bagi dunia yang pernah menjadi lingkungan titik hidupnya sebagai orang-orang berilmu tinggi. Dalam pada itu, maka pembicaraan mereka pun terputus. Seorang pembantu di rumah Kisambi Pitu telah menghidangkan minuman panas bagi tamu-tamunya. Untuk selanjutnya, Kisambi Pitu justru mencoba untuk menghindari pembicaraan tentang tantangan Kilemah Teles itu. Dipersilahkannya ketiga orang tamunya untuk minum. Sementara itu, Kisambi Pitu mulai bercerita tentang masa mudanya yang panjang serta masa muda Kipandi yang bongko itu menurut pengenalannya. Namun tiba-tiba saja Kisambi Pitu bertanya, Di mana binatang peliharaanmu itu kau sembelih ketika kau kelaparan? Tentu tidak jawab Kipandi, aku tinggalkan keduanya di sebuah hutan yang aku anggap aman bagi keduanya. Kisambi Pitu tertawa. Katanya, seharusnya kau mencari lagi anak harimau, atau anak orang hutan atau bahkan anak gajah. Kau ajarin binatang-binatang itu menurut segala perintahmu. Kau, Kipandi tertawa, sementara Kisambi Pitu berkata selanjutnya, Kau akan menjadi seorang raja di hutan, karena kau akan dapat menguasai segala galanya jika binatang-binatang terkuat menjadi pendukungmu. Kau dapat memaksakan kehendakmu terhadap seisi hutan karena binatang-binatang yang lebih kecil dan lemah tidak akan berani melawanmu. Kipandi tertawa semakin keras. Manggada dan Laksana pun tertawa pula. Namun dengan demikian, maka Kipandi menjadi sulit untuk mencari jalan kembali pada pembicaraan mereka tentang Kilemah Teles. Apalagi Kisambi Pitu selalu berusaha menghindari pembicaraan itu. Karena itu, maka akhirnya Kipandi justru minta diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Terima kasih akan kunjungan kalian berkata Kisambi Pitu, aku masih berharap bahwa kalian masih sudi singgah di rumahku ini. Dengan kehadiran mereka yang sebaya dengan aku, maka rasa-rasanya aku tidak terlalu terpisah dari duniaku. Kau sudah mendapatkan dunia yang baru, Kisambi Pitu berkata Kipandi, dunia yang lebih baik, lebih sejuk dan tentu terasa damai. Ternyata yang mengguncang kedamaian hidupmu di duniamu yang baru itu adalah orang-orang yang datang dari duniamu yang kau anggap sudah meninggalkanmu itu. Kisambi Pitu mengerutkan dahinya. Ia nampak merenung. Namun kemudian sambil menarik nafasia berkata, mungkin kau benar Kibongkok. Tetapi kadang-kadang sulit bagi kita untuk berbicara sekedar berpijak pada nalar. Kipandi mengangguk. Katanya, ya, kau juga benar, demikianlah maka Kipandi pun telah meninggalkan Kisambi Pitu. Bertiga mereka menyusuri jalan keluar dari padukuhan itu, memasuki bulak persawahan yang luas. Matahari sudah menjadi semakin tinggi. Orang-orang yang bekerja di sawah mulai berkeringat. Dari ujung padukuhan terdengar suara orang menumbuk padi. Lenguhanat lembu berbaur dengan tangis bayi yang minta minum susu ibunya. Kipandi, Manggada dan Laksana berjalan menyusuri jalan di tengah-tengah kotak-kotak sawah yang terbentang luas. Seorang petani berdiri sambil meneguk air sejuk dari sebuah gendi yang terbuat dari tanah liat. Ternyata Kipandi sambil lalu sempat bertanya kepada seseorang, apakah Kisanak mengetahui, di manakah letak berulak parapat? Apakah Kisanak akan pergi ke sana bertanya orang itu? Ya jawab Kipandi. Untuk apa orang itu nampak keheranan? Tidak apa-apa. Sekedar melihat-lihat, jawab Kipandi. Kening orang itu berkerut. Dengan nada tinggi ia berkata, bulak parapat adalah nama sebuah hutan perdu yang mementang di bawah bukit kecil itu. Kipandi termangu-mangu sejenak. Seperti juga Manggada dan Laksana ia mengira bahwa bulak parapat adalah sebuah bulak persawahan sebagaimana sedang dilaluinya itu. Namun ternyata bulak parapat adalah nama sebuah hutan perdu di lareng bukit kecil. Namun Kipandi yang cepat berpikir itu segera menyahut, terima kasih Kisanak. Tetapi apa kepentingan kalian dengan bulak parapat orang itu masih mendesak? Kami adalah pembuat gerabah dari tanah liat. Kami ingin membuktikan, apakah benar kata orang, bahwa tanah liat di bulak parapat lebih baik dari tanah liat dari tempat yang lain. Ternyata jawab orang itu tidak disangka-sangka, mungkin keterangan itu benar. Bukit kecil itu seluruhnya terdiri dari tanah liat yang warnanya merah agak keputih-putihan. Aku tidak tahu, apakah itu termasuk tanah liat yang baik atau bukan. Dengan jari-jari kita dapat mengetahui, apakah tanah liat itu baik atau tidak, lembut atau kasar, keras atau lentur. Sahut Ki Pandi. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, jika ternyata tanah liat di bukit itu baik, maka tempat itu tentu akan menjadi ramai. Terima kasih Kisanak berkata Ki Pandi. Kemudian, aku akan pergi ke bukit kecil itu untuk melihat, apakah tanah liat di sana cukup baik. Ki Pandi pun kemudian mengajak menggada dan laksana untuk meneruskan perjalanan. Namun, orang yang telah menunjukkan letak berulak para pat itu berkata, jalan ini yang harus kalian tempuh. Bukan ke sana. Terima kasih Kisanak. Nanti kami akan pergi ke bukit itu. Tetapi kami masih mempunyai sedikit kepentingan yang lain, sahut Ki Pandi. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ki Pandi, menggada dan laksana kemudian telah meneruskan langkah mereka. Namun kemudian Ki Pandi pun telah membuat rencana. Pada saat perang tanding itu dilaksanakan dua malam lagi, mereka bertiga akan berada di bulak para pat itu. Lalu kita sekarang akan pergi kemana? Tentunya kita masih belum langsung menuju ke Jati Malang. Belum jawab Ki Pandi. Lalu katanya kemudian, bukankah kita terbiasa tidur di manapun juga? Jika kita ingin sedikit bermanja-manja, kita dapat menginap di Banjar Padukuhan. Tetapi, jika tidak, maka kita dapat saja tidur di pinggir hutan, di pategalan atau bahwa di bulak para pat itu sekali. Manggada dan laksana mengangguk-angguk. Sebenarnya mereka memang ingin segera melihat kembali hutan Jati Malang, dan terutama lereng kaki gunung lawu di belakang hutan Jati Malang itu. Tetapi mereka sadar, jika mereka memaksa juga untuk berangkat, Ki Pandi tentu akan menjadi sangat kecewa. Karena itu, maka Manggada dan laksana pun tinggal menurut saja, kemana Ki Pandi akan pergi. Kita masih mempunyai waktu berkata Ki Pandi tiba-tiba, untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, maka kita tidak usah berada terlalu jauh dari hutan bulak para pat itu. Demikianlah, sambil menunggu, Ki Pandi telah mengajak Manggada dan laksana menuju ke hutan kecil tidak begitu jauh dari bulak para pat. Di hutan itu Ki Pandi telah mempergunakan waktunya yang dua hari itu untuk membimbing Manggada dan laksana memperdalam ilmu yang mereka miliki. Ternyata bahwa keduanya telah meningkat semakin jauh dari dasar ilmu yang mereka warisi dari Kicitrabawa. Meskipun demikian, bagi Manggada dan laksana, ilmu yang mereka terima dari Kicitrabawa merupakan alas ilmu mereka yang kemudian berkembang semakin tinggi. Selama dua hari ketiga orang itu keluar dari hutan. Mereka memburu minatang dan membuat perapian. Meskipun mereka tidak lagi melakukan tapang yidang, namun ternyata yang dua hari itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Manggada dan laksana. Meskipun ketiga orang itu tidak berkepentingan langsung dengan perang tanding yang bakal terjadi antara Ki Sambi Pitu dengan Ki Lemah Tles, Namun ternyata mereka ikut menjadi tegang ketika saat-saat yang ditentukan itu tiba. Ki Pandi yang sudah melihat-lihat hutan perdu yang disebut bulak parapat itu dapat menduga, di mana perang tanding itu akan dilakukan. Di dalam lingkungan hutan perdu itu terdapat sepetak tanah yang lebih lapang dari yang lain tidak ditumbuhi pohon-pohon perdu dan bahkan semak-semak berduri. Sejak Senja turun, maka Ki Pandi telah menempatkan Manggada dan laksana di antara pohon-pohon perdu yang rapat, yang dapat melindungi mereka, sehingga tidak mudah dilihat oleh orang yang lewat dekat mereka sekalipun. Ki Pandi juga sudah mengajari, bagaimana mereka harus mengatur pernafasan mereka, agar dapat menyerap bunyi tarikan nafas mereka sedalam-dalamnya sehingga suaranya tidak lebih dari gesekan daun-daun yang paling lembut. Malam itu ternyata langit jernih, yang nampak hanyalah bintang-bintang yang berhamburan. Selembarawan tipis terbang melintas dan lenyap di cakrawala. Ketika malam menjadi semakin dalam, Manggada dan laksana mulai menjadi gelisah. Kulit mereka mulai terasa gatal digigit nyamuk yang buas di hutan perdu itu. Ki Pandi yang melihat gelagat itu pun berkata, Belum tengah malam, kita harus sabar menunggu. Kesabaran merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan. Manggada dan laksana mengangguk-angguk. Sebenarnya lah menjelang tengah malam, maka mereka telah mendengar derap kaki kuda memasuki hutan perdu itu. Seperti yang diperhitungkan oleh Ki Pandi, maka orang berkuda itu melintasi semak-semak dan gerumbul-gerumbul perdu di sela-sela batang ilalang, menuju ke tempat yang lebih lapang dari lingkungan di sekitarnya. Beberapa saat kudanya berputar-putar. Namun kemudian orang itu telah meloncat turun dan mengikat kudanya pada pohon batang perdu di pinggir tempat yang lapang itu. Untuk beberapa saat, orang itu menunggu. Ketika ia mulai gelisah, maka didengarnya suara tembang yang ngelangut. Suara tembang itu seakan-akan menyelusuri hutan perdu yang tidak terlalu luas yang membentang di dekat sebuah bukit kecil. Orang berkuda yang berdiri termangu-mangu itu pun tiba-tiba saja telah berteriak, Hi, kau orang yang licik. Aku hampir jemuh menunggumu. Cepat, kemarilah. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Suara tembang itu masih terdengar. Semakin lama nadanya seakan-akan menjadi semakin tinggi, melengking di sepingnya malam. Menggetarkan udara membentur hereng bukit. Orang berkuda itu berteriak sekali lagi, cepat, aku sudah jemuh menunggumu. Jika kau merasa ketakutan untuk menerima tantanganku, maka datanglah berlutut dan mohon ampun atas segala kesalahanmu. Maka hutangmu pun akan aku anggap lunas. Suara tembang itu menjadi semakin perlahan. Akhirnya suara itu pun berhenti sama sekali. Ternyata beberapa saat kemudian, seseorang melangkah mendekati orang yang datang berkuda itu. Manggada dan laksana yang melihat semuanya dari jarak yang tidak terlalu dekat, segera dapat membedakan. Orang yang datang berkuda itu tentu ki lemah teles. Sedangkan orang yang sempat melontarkan tembang itu tentu ki sambi pitu. Meskipun tidak ada bulan di langit, namun keredipan bintang dapat membantu Manggada dan laksana melihat kedua orang yang berdiri di tempat terbuka itu. Ternyata bahwa ki lemah teles adalah seorang yang bertubuh kecil, dapat disebut pendek menurut ukuran yang wajar. Sementara ki sambi pitu adalah seorang yang ukuran tubuhnya sedang-sedang saja sebagaimana orang kebanyakan. Nah berkata ki lemah teles, sekarang katakan, apakah kau akan membayar hutangmu, atau kau akan mohon ampun atau kita akan berperang tanding. Ki lemah teles jawab ki sambi pitu, sudah aku katakan, bahwa tanpa alasan apapun kau dapat menantang aku untuk berperang tanding. Karena itu, kau tidak usah menyebut-nyebut tentang hutang itu, karena sebenarnya aku tidak mengerti sama sekali, apa yang kau maksud dengan hutangku dan yang sudah kau sebut lebih dari seribu kali itu. Sudah aku katakan, orang yang mempunyai hutang kadang-kadang dengan sengaja melupakannya atau berpura-pura lupa. Lupa atau berpura-pura lupa atau apapun yang kau katakan, sekarang aku minta kau sebut, berapa hutangku kepadamu dan atas dasar apa kau nilai apa yang kau sebut dengan hutang itu, berkata ki sambi pitu. Ki pandi, manggada dan laksana masih harus menahan diri serta mengatur pernafasan mereka, ahal kehadiran mereka tidak diketahui oleh kedua orang yang akan berperang tanding itu. Dalam pada itu, Ki lemah teles pun kemudian berkata, baiklah, jika kau ingin aku menyebut hutangmu, Ki lemah teles berhenti sejenak. Lalu katanya pula, kau ingat, ketika kita sama-sama muda, maka di antara kita berdiri seorang gadis cantik, anak perempuan seseorang yang sama-sama kita hormati, karena sikap lahir dan batinnya. Setan kau lemah teles. Kau masih mengungkit persoalan itu? Persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Sekarang rambut kita sudah memutih dan umur kita tinggal sepanjang umur jagung, kau sebut lagi persoalan yang sudah kita lupakan itu. Jangan berkata seperti itu. Baru sekarang kau merasa betapa getirnya akibat dari persoalan yang terjadi puluhan tahun yang lalu itu. Peristiwa getir yang mana yang kau maksudkan? Ternyata karena gadis itu kau curi dari sisiku, maka aku harus menikmati perempuan lain. Siapa yang mencuri gadis itu? Gadis itu mencintai aku. Tidak mencintaimu, namun suara kisambi itu merendah, alangkah memalukan untuk berbicara tentang seorang gadis pada saat rambut kita mulai beruban. Tetapi akibatnya terasa amat pahit. Karena aku harus menikmati perempuan lain, yang baru kemudian aku ketahui, bahwa menurut perhitungan hari kelahirannya dan hari kelahiranku tidak sesuai, maka meskipun aku mempunyai tiga orang anak, tetapi tidak seorang pun yang tinggal hidup. Ketiga anakku meninggal pada umur yang berbeda-beda. Seorang di antara mereka meninggal saat dilahirkan. Seorang meninggal ketika berumur 14 tahun, hanyut di sebuah sungai yang banjir. Sedangkan anakku yang satu lagi, meninggal beberapa tahun yang lalu ia terbunuh saat anakku itu justru melindungi seorang pedagang yang sedang dirampok. Anakku berdua dengan pedagang itu harus bertempur melawan lebih dari tujuh orang perampok yang garang, suara ki lemah teles merendah, sekarang aku hidup sendiri. Bukankah kau mempunyai cucu dari anakmu yang baru saja meninggal itu bertanya Ki Sambi Pitu? Aku mempunyai dua orang cucu, jawab ki lemah teles. Jika demikian, bukankah kau tidak sendiri? Kau dapat hidup dengan kedua orang cucumu yang dapat kau anggap sebagai anakmu. Aku tidak dapat memiliki kedua cucuku itu, berkata Ki Lemah Teles. Kenapa bertanya Ki Sambi Pitu? Keduanya berada di rumah kakek dan nenek mereka. Maksudku ayah dan ibu menantuku. Mereka orang-orang kaya yang akan dapat menghidupi kedua cucuku itu jauh lebih baik daripada keduanya hidup bersamaku. Bagaimana dengan isterimu? Jika saja ia masih hidup, meskipun hari kelahirannya tidak sesuai dengan hari kelahiranku, namun aku tentu tidak akan menjadi kesepian seperti ini. Jadi kau mencari kesalahan atas kematian anak-anakmu itu pada hari kelahiranmu dan hari kelahiran isterimu. Ya, tetapi letak kesalahan sebenarnya adalah padamu. Seandainya tidak kau rampas gadis itu, ia akan menjadi istriku. Anak-anakku tidak akan mati dan cucu-cucuku tidak akan diambil oleh keluarga menantuku. Kau sudah gila geram Ki Sambi Pitu, aku juga kehilangan segala galanya. Aku justru menganggap nasibmu lebih baik dari nasibku. Aku dan istriku, gadis yang pernah kau cintai itu, tidak pernah mempunyai seorang anak pun. Kami belum pernah merasakan kebahagiaan seorang ayah dan ibu yang menimang anaknya. Apalagi kemudian istriku itu mati muda oleh penyakit yang tidak pernah aku ketahui sampai sekarang. Nah, apakah kau masih akan menyebut aku mempunyai hutang kepadamu? Jika kau tidak mempunyai anak itu karena salahmu. Kaulah yang mandul. Dan perempuan itu mati karena hatinya tersiksa oleh kesepiannya, sementara hidupmu kau habiskan merayapi lereng gunung dan menyusuri sungai-sungai yang panjang. Kau kira dengan caramu kau akan menjadi orang yang tidak terkalahkan di muka bumi ini. Kau kira aku meninggalkan istriku untuk sekedar mencari kesenangan, membiarkan ketamakan tumbuh subur di dalam hati atau keserakahan yang tidak terkendali. Aku pergi ke segala sudut bumi untuk mencari seorang tabib yang mampu menyisihkan kemandulan kami. Aku atau istriku. Tetapi semuanya sia-sia. Kau kira keluhanmu itu dapat meruntuhkan belas kasihanku? Aku justru menganggap hutangmu semakin besar karena kau telah menyianyikan gadis yang kau rebut dari sisiku ini. Cukup, cukup kisambip itu tiba-tiba saja berteriak, sekarang kau mau apa? Kau tidak usah mengungkit apapun untuk menantang aku bertempur. Marilah, aku sudah siap. Apakah kau ingin kita bertempur dengan senjata atau tidak atau kita akan saling menghigit? Setankah sambip itu? Bersiaplah. Kita akan berperang tanding dengan kera apapun sekehendak kita masing-masing. Apakah kita akan bersenjata atau tidak atau dengan menaburkan tanah berpasir kemetu atau apapun caranya? Geram ki lemah teles. Kisambip itu tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera bersiap untuk bertempur. Demikianlah, maka sejenak kemudian, keduanya telah saling berhadapan. Tidak seorang pun di antara mereka yang bersenjata. Agaknya senjata juga bukan merupakan alat yang paling penting bagi keduanya. Ketika kaki lemah teles mulai bergeser sambil mengayunkan tangannya, maka perang tanding itu pun segera mulai. Keduanya mulai dengan gerakan-gerakan lamban. Namun pada setiap gerak, maka terasa seakan-akan getarannya mengguncang udara bulak-parapat. Namun semakin lama gerak mereka pun mulai menjadi semakin cepat, meskipun gerak rayunan serangan mereka masih tetap mengguncang udara. Beberapa saat kemudian, keduanya berloncatan saling menyerang, menghindar dan berkisar. Keduanya memiliki ketangkasan dan keterampilan yang seimbang. Untuk beberapa saat lamanya, Manggada dan Laksana memperhatikan pertempuran itu. Tidak lebih dari dua orang yang berkelahi dengan mengandalkan tenaga kewadagan mereka semata meta. Ternyata mereka hanya bermain-main berkata Manggada dan Laksana di dalam hatinya. Tetapi pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua-duanya mulai meningkatkan kemampuan mereka. Selapis demi selapis. Manggada dan Laksana lah yang menjadi tidak telaten. Kenapa semuanya itu berjalan sangat lamban? Bukankah mereka sudah saling mengetahui tataran kemampuan masing-masing, sehingga jika mereka langsung melepaskan kemampuan puncak mereka, maka sentuhan tangan mereka tidak akan dengan serta-merta membunuh lawannya karena lawannya juga berilmu tinggi. Tetapi Manggada dan Laksana tidak dapat mengatur kedua orang yang sedang bertempur itu. Keduanya agaknya ingin menjajagi kemampuan mereka sendiri serta menilai kembali tataran-tataran kemampuan yang agaknya sudah agak lama tidak mereka pergunakan. Namun ketika darah di dalam tubuh mereka mulai memanas, maka pertempuran itu mulai berubah. Yang dilihat Manggada dan Laksana tidak lagi sekedar dua orang yang berloncaran dengan cepat serta ayunan-ayunan serangan yang kuat dengan tenaga yang besar, tetapi mereka mulai merasa sentuhan ilmu yang tinggi dari keduanya. Hentakan-hentakan yang mengejut serta gerak yang tidak terduga, bahkan menjadi semakin rumit, menunjukkan bahwa keduanya memang berilmu tinggi. Ketika kemudian mulai terjadi benturan-benturan, Manggada dan Laksana mulai menahan nafasnya. Ternyata keduanya mulai merambah ke dalam ilmu mereka masing-masing. Manggada dan Laksana kadang-kadang terkejut bahwa sesuatu telah terjadi. Keduanya kadang-kadang terlambat menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi itu. Bergantian ki lemah teles dan ki sambip itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian salah seorang dari mereka terlempar beberapa langkah. Tetapi dalam sekejap orang itu telah berdiri tegak menunggu serangan berikutnya. Kecepatan gerak kedua orang itu sulit untuk diikuti oleh Manggada dan Laksana. Bahkan tiba-tiba saja tangan ki lemah teles telah mengguncang pertahanan ki sambip itu. Tetapi dengan cepat ki sambip itu telah memperbaiki keadaannya. Justru dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh tatapan Matemanggada dan Laksana. Ki sambip itu telah membalas serangan itu dengan serangan-serangan beruntun. Sehingga ki lemah teles harus berloncatan mengambil jarak. Tetapi pertempuran itu pun kemudian telah berubah pula. Ketika kedua belah pihak telah semakin sering disentuh oleh serangan-serangan lawan, maka pertempuran itu justru mulai menjadi lamban kembali. Keduanya tidak lagi berloncatan seakan-akan tidak menyentuh tanah. Tetapi keduanya mulai saling menyerang dengan kekuatan ilmu mereka yang memancar meloncat dari dalam diri mereka masing-masing ke arah lawan. Manggada dan Laksana menjadi semakin berdebar-debar. Ia mulai melihat kebesaran nama kedua orang yang sedang bertempur itu, justru ketika mulai bergerak dengan lamban. Namun akhirnya, Ki pandilah yang menjadi berdebar-debar ketika ia melihat kedua orang itu justru seakan-akan berhenti bertempur. Tetapi keduanya justru mulai duduk dengan kaki dan tangan bersilang saling berhadapan. Apa yang terjadi bertanya Manggada dan Laksana di dalam hatinya. Tetapi detak jantung mereka menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian seperti memukul-mukul dada mereka. Dari kedua orang yang duduk berhadapan itu, Manggada dan Laksana melihat seakan-akan telah berloncatan kunang-kunang kecil dari yang seorang hindap kepada yang lain. Tetapi semakin lama keduanya nampak menjadi letih. Keduanya mulai goyah ketika dari kepala mereka nampak seakan-akan mengepul asap putih tipis. Tiba-tiba saja Ki pandi berdesis, keduanya mulai bersungguh-sungguh. Itu sangat membahayakan mereka masing-masing. Apa yang akan Ki pandi lakukan? Ki pandi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berbisik, pertempuran yang gila itu harus dihentikan, meskipun mungkin akibatnya akan buruk bagiku. Manggada dan Laksana tidak segera mengerti maksud Ki pandi. Namun kemudian ternyata Ki pandi telah mengambil serulingnya. Ia pun mulai duduk dengan menyilangkan kakinya, mengangkat serulingnya dan meletakkannya di bibirnya. Sejenak kemudian terdengar alunan getar suara seruling Ki pandi. Nada-nada yang mengalir adalah nada-nada yang geram, keras dan menghentak-hentak. Namun semakin lama nada suara seruling itu pun berubah. Iramanya juga berubah. Semakin lama menjadi semakin lembut. Namun nadanya meninggi menggeliat menggapai mega-mega yang mengalir di wajah langit yang digayuti beribu bintang. Manggada dan Laksana menjadi tegang. Mereka pun tahu bahwa Ki pandi adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ilmunya setatar dengan ilmu seorang panembahan yang ditakuti karena ilmunya yang tinggi, namun yang dibumbuinya dengan ilmu hitam. Panembahan lebragati. Ternyata suara seruling itu berpengaruh atas kedua orang yang sedang bertempur. Pemusatan nalar budi mereka ternyata telah mulai terganggu oleh nada-nada dan irama seruling yang ditiup oleh Ki pandi itu. Karena itu, maka Manggada dan Laksana justru tidak melihat lagi kepulan asap putih yang tipis itu. Bahkan kemudian loncatan-loncatan cahaya seperti kunang-kunang kecil itu pun semakin jarang dan memudar. Apa yang terjadi bertanya Manggada dan Laksana di dalam hati. Sebenarnya lah suara seruling Ki pandi telah mengoyak pemusatan nalar budi kedua orang yang sedang bertempur itu. Dengan demikian, maka kemampuan mereka melontarkan ilmu pun menjadi semakin menyusut. Karena itu, maka kedua orang yang sedang bertempur itu menjadi marah oleh gengguan suara seruling itu. Seperti berjanji, maka kedua orang itu pun telah saling memberikan isyarat, menghentikan pertempuran. Kunang-kunang kecil itu pun kemudian berhenti sama sekali, sedangkan asap tipis yang keputih-putihan itu pun sudah tidak nampak lagi di seputar kepala kedua orang yang sedang berperang tanding itu. Hampir berbareng, keduanya telah bangkit berdiri. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian Ki sambip itu pun berteriak lantang, Ki bongkok. Kenapa kau mengganggu kami? Aku sudah mengira bahwa kau akan hadir di sini. Tetapi aku tidak mengira bahwa kau telah mencampuri persoalan kami. Ki pandi masih saja meniup serulingnya. Sementara itu Ki lemah teles itu pun berteriak pula, Hi, bongkok buruk. Kenapa kau datang juga ke tempat ini? Suara seruling Ki pandi pun semakin perlahan. Akhirnya berhenti sama sekali. Marilah, kita mendekat berkata Ki pandi kepada Manggada dan Laksana. Manggada dan Laksana tidak menyaut. Tetapi dengan jantung yang berdebaran mereka bangkit dan melangkah mengikuti langkah Ki pandi mendekati kedua orang yang merasa terganggu itu. Bongkok buruk. Jika kau masih suka mengganggu orang, maka aku akan membunuhmu di sini, geram Ki lemah teles. Tetapi Ki pandi tertawa pendek. Katanya, kau tidak akan dapat melakukannya Ki lemah teles. Kau sudah menjadi lemah. Penaga dalammu sudah terhisap habis dalam benturan ilmu dengan Ki sambi pitu. Sebagai seorang yang berilmu tinggi kau tentu dapat mengukur betapa tinggi ilmuku. Karena itu, jika kita saling membunuh sekarang, aku tentu akan dapat membunuhmu dengan mudah. Bahkan sambil meniup serulingku, aku akan dapat membunuhmu. Melawan atau tidak melawan. Iblis kau, geram Ki lemah teles. Namun Ki pandi berkata, tetapi bukankah kita tidak saling membunuh. Ki pandi berkata, Ki sambi pitu, aku tahu bahwa kau tentu akan datang kemari. Tetapi sebaiknya kau tidak mencampuri urusanku dengan Ki lemah teles. Kalau yang kalian persoalkan itu benar-benar persoalan yang mendasar, maka aku tidak akan mencampuri persoalan kalian berdua. Tetapi setelah aku mendengar dari mulut kalian, bahwa ternyata persoalan yang mendorong kalian untuk membunuh diri bersama-sama itu bukan persoalan yang berarti, maka aku berusaha untuk menjegahnya. Sebaiknya Ki lemah teles pulang saja dan mencoba menyusun alasan-alasan yang lebih masuk akal untuk menantang seseorang untuk berperang tanding. Atau dalam kenyataan yang hampir saja terjadi, kalian berdua akan mati bersama-sama. Dengar, mati tanpa arti sama sekali. Omong kosong bentak Ki lemah teles, aku bertempur untuk mempertahankan harga diriku sebagai laki-laki. Kau sudah terlambat puluhan tahun, Ki lemah teles. Yang mendorong kau sekarang datang menantang Ki sambi pitu sama sekali bukan harga dirimu sebagai seorang laki-laki. Tetapi hari-hari tuamu yang sepi. Kau merasa bahwa di hari tuamu kau sudah tidak berarti lagi, sehingga kau telah berusaha menunjukkan bahwa kau masih Ki lemah teles yang dahulu. Setan kau bongkok. Sekarang aku tantang kau geram Ki lemah teles. Tetapi Ki pandi menjawab dengan keras pula, Dengar, jika aku menerima tantanganmu, maka kau akan mati. Sementara itu tidak akan ada orang yang menyalahkan aku, karena aku membunuhmu dalam perang tanding. Karena itu, maka jika kau masih ingin melawan hari tuamu dengan kera yang aneh-aneh dan tidak masuk akal, Datanglah kepadaku. Aku akan menerima tantanganmu. Sudahlah berkata Ki sambi pitu, aku dapat mengerti niat baik Ki pandi. Aku pun sebenarnya menyadari, untuk apa aku berperang tanding. Ki lemah teles termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Kata-katamu membuat jiwaku menjadi lemah. Kau masih punya kesempatan untuk merenunginya berkata Ki pandi, Mudah-mudahan nalarmu bertambah bening di hari tuamu. Ki lemah teles tidak menjawab. Dengan kaki yang terasa berat, ia berjalan menuju ke kodanya. Namun Ki lemah teles harus mengakui, bahwa ia sudah terlalu banyak memeras tenaganya, Sehingga tubuhnya memang terasa menjadi sangat lemah. Sejenak kemudian terdengar derap kaki kudanya mengumandang menggetarkan udara bulak para patan yang mementang di kaki sebuah bukit kecil itu. Terima kasih, Ki bongkok desis Ki sambi pitu kemudian, Kau telah membebaskan aku dari persoalan yang tidak lebih dari kegilaan yang mencengkam jantung Ki lemah teles. Jiwanya yang sakit telah menyeret aku ke dalam keadaan yang serupa. Untunglah bahwa aku segera menyadari hal ini karena kehadiranmu Ki bongkok. Aku sekedar mengingatkanmu. Sementara kau sudah menemukan pijakan baru di padukuhan yang ramah itu. Kau dianggap orang tua yang menjadi panutan. Jika saja orang-orang padukuhan mengetahui apa yang kau lakukan malam ini, maka mereka tentu akan ikut melibatkan dirinya dan berdatangan kemari tanpa mengetahui bahaya sebenarnya ada di sini. Bukankah untuk beberapa lama padukuhan itu dicengkam oleh ketegangan dan bahkan ketakutan karena pokal Ki lemah teles yang setiap kali berkeliaran dengan kudanya di padukuhan? Ketakutan yang amat sangat dapat meledak menjadi tenaga yang luar biasa ibesarnya. Aku mengerti Ki bongkok Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Tetapi apapula kata orang-orang padukuhan jika mereka juga tahu bahwa yang terjadi adalah sekedar gejolak perasaan orang yang kehilangan pegangan menjelang hari-hari tuanya. Ki Sambi Pitu tersenyum. Katanya, aku memang harus menatap wajahku di permukaan air tenang. Kau dapat melihat bahwa orang-orang tua padukuhan yang tidak pernah hidup dalam gejolak dunia yang lain tidak merasa kehilangan apa-apa. Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk pula. Katanya kemudian, baiklah. Aku akan berusaha meyakinkan diri pada pijakanku sekarang ini. Meskipun demikian, aku minta Ki Pandi sekali-sekali datang melihatku. Tentu jawab Ki Pandi, aku yang masih saja berkeliaran ini mempunyai kesempatan lebih banyak untuk berkunjung. Tetapi aku masih mengemban beban yang tidak dapat aku letakkan, meskipun aku sendiri yang memungut beban itu dan membawa dialas bongkokku ini kemana aku pergi. Apakah aku boleh mengetahuinya bertanya Ki Sambi Pitu? Setan yang menyebut dirinya panembahan lebdagati itu masih berkeliaran, jawab Ki Pandi. Ki Sambi menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara serak ia bertanya, dengan burung-burung ngelangnya. Ya, jawab Ki Pandi. Baiklah Ki Pandi berkata Ki Sambi Pitu, jika saja aku mendapat kesempatan untuk mengetahui, sengaja atau tidak sengaja, aku akan memberitahukan kepadamu. Tetapi di mana aku dapat menemuimu? Ki Pandi tertawa. Katanya, rumahku terbentang seluas atapnya. Langit. Aku mengerti desis Ki Sambi. Akulah yang akan singgah di rumahmu setiap kali, berkata Ki Pandi. Demikianlah, maka Ki Pandi pun telah minta diri. Ia akan melanjutkan perjalanannya. Tanpa menyembunyikan arah perjalanannya ia berkata, di belakang hutan jati malang itulah aku pernah menemukan sebuah padepokan yang dibangun oleh panembahan Lebedagati. Tetapi setelah padepokan itu hancur, Ki Lebedagati justru berkeliaran kemana-mana. Hubungi aku jika kau memerlukan. Setiap saat aku bersedia membantumu. Justru kesempatan untuk tetap merasa diriku berarti, berkata Ki Sambi Pitu. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana pun telah minta diri pula kepada Ki Sambi Pitu. Sambil menepuk kedua orang anak muda itu, Ki Sambi Pitu berkata, kalian merupakan harapan masa depan bagi Ki Bongkok. Tetapi beruntunglah Ki Bongkok yang menemukan kalian berdua Ki Sambi Pitu berhenti sejenak. Dengan ujung kelima jari tangan kanannya Ki Sambi menyentuh punggung kedua orang anak muda itu berganti-ganti. Kemudian memijit-mijit pundak mereka dan menyentuh lambung. Kemudian katanya, jika Ki Bongkok datang kemari, aku harap kalian juga ikut bersamanya. Baik Ki Sambi Pitu jawab Manggada dan Laksana hampir berbareng. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Ki Pandi dan kedua anak muda yang menyertainya itu telah melangkah meninggalkan Ki Sambi Pitu yang berdiri termangu-mangu seorang diri. Namun Ki Sambi Pitu itu pun segera melangkah pergi, kembali pulang ke rumahnya. Nampaknya orang Bongkok itu masih saja tidak membuat tempat tinggal yang tetap menjelang hari-hari tuanya, berkata Ki Sambi Pitu kepada dirinya sendiri. Tetapi kemudian ia berkata pula. Meskipun demikian, ia dapat meletakkan masa depannya pada kedua anak muda yang dibawanya. Nampaknya keduanya adalah anak-anak baik, kokoh dan cerdas. Tetapi aku tidak dapat merasa iri akan keberuntungannya itu. Sambil menundukan kepalanya, Ki Sambi Pitu itu pun melangkah menyusuri bulak parapat kembali ke Padukuhan. Dalam perjalanan itu ia merasakan bahwa tubuhnya menjadi sangat letih. Kekuatan dan tenaganya memang serasa terkuras dalam perang tanding melawan Ki Lemah Teles. Perang tanding yang tidak ada artinya sama sekali. Baik bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang banyak. Seperti dikatakan Ki Bongkok Desis Ki Sambi Pitu, jika perang tanding itu diteruskan, dan kami berdua atau salah seorang di antara kami mati, maka kematian itu adalah sia-sia. Sementara itu, Ki Pandi, Manggada dan Laksana telah berjalan meninggalkan bulak parapat. Tetapi mereka pun kemudian telah berhenti di tepi hutan perdu itu untuk beristirahat. Meskipun mereka tidak terlibat sama sekali dalam perang tanding itu, tetapi ketegangan selama mereka mengikuti peristiwa di bulak parapat itu membuat mereka menjadi letih. Dengan nada berat Ki Pandi pun berkata, besok kita melanjutkan perjalanan menuju ke hutan Jatimalang untuk melihat perkembangan lingkungan di kaki gunung lawu, di belakang hutan itu. Apakah kita akan singgah di rumah Ki Ajar Panggukan bertanya Laksana? Ya, jawab Ki Pandi dengan serta merta, aku pernah tinggal bersamanya untuk ikut membayangi pada pokan panembahan lebdagati itu. Tetapi apakah Ki Ajar masih berada di tempat yang dahulu bertanya Laksana pula? Mudah-mudahan Ki Ajar Panggukan masih tinggal di gubuknya itu. Nampaknya ia sudah kerasan tinggal di sana, jawab Ki Pandi. Di dini hari ketiga orang itu sudah bersiap. Mereka mencuci muka di sebuah sungai kecil yang mengalir di pinggir hutan perdu itu. Agaknya Laksana merasa malas untuk berburu binatang. Dengan nada berat ia berkata, kita cari makan di kedai saja nanti. Ki Pandi tertawa, katanya, berburu di kedai agaknya lebih mudah dari berburu di padang perdu ini. Bukankah kita mempunyai senjata yang baik untuk berburu di kedai? Manggade pun tertawa pula. Tetapi ia pun berkata, baiklah. Kami akan mengikuti saja apa yang kau inginkan. Laksana ternyata tertawa paling keras. Namun di hutan perdu itu tidak seorang pun akan mendengarnya. Sebelum matahari terbit, mereka sudah melanjutkan perjalanan mereka ke hutan jati malang. Mereka menyusuri jalan yang langsung menuju ke hutan itu. Ketika matahari terbit, mereka sudah semakin jauh dari bulak parapat. Mereka melintasi padukuhan dan bulak-bulak persawahan. Langit nampak bersih kebiru-biruan. Jalan-jalan mulai ramai dilalui orang yang akan pergi ke pasar dan yang akan pergi ke sawah. Kipandi, Manggada dan Laksana yang berjalan di antara orang yang mengalir itu menduga bahwa mereka akan segera sampai ke pasar. Ternyata dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki lingkungan yang terasa semakin ramai. Manggada dan Laksana mencoba mengingat-ingat apakah mereka pernah melewati pasar itu sebelumnya. Belum desis Manggada, kita belum pernah melewati jalan ini. Laksana mengangguk-angguk. Katanya, ya, agaknya memang belum. Namun ketika mereka sampai di depan pasar itu, tiba-tiba saja Laksana bertanya kepada Kipandi, bagaimana dengan orang yang mengikuti kita itu? Apakah Kipandi tidak melihatnya lagi? Kipandi menggeleng. Katanya, ya, agaknya orang itu kehilangan jejak kita. Mungkin ketika kita berada di hutan perdu itu, mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan orang itu lagi geram Laksana. Biar sajalah. Apakah kita akan bertemu lagi atau tidak desis Manggada? Jika kita bertemu lagi dengan orang itu, aku ragu-ragu apakah aku dapat mengekang diriku untuk tidak membunuhnya, berkata Laksana. Jangan begitu berkata Manggada, kau akan menyesal jika ternyata orang itu bermaksud baik. Apakah mungkin orang itu bermaksud baik? Kenapa tidak? Laksana mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah mereka berjalan terus. Pasar yang berada di tempat yang cukup luas di pinggir jalan itu adalah pasar yang cukup ramai. Di sebelah pasar itu terdapat pemberhentian pedati dan di sebelahnya lagi sebuah tempat yang terbiasa untuk menginap para pedagang dan saiz pedati yang datang dari tempat yang agak jauh. Ternyata Manggada dan Laksana tertarik untuk melihat-lihat isi pasar itu, sementara Ki Pandi pun tidak berkeberatan. Tetapi mereka tidak terlalu lama berada di pasar itu. Tidak ada benda-benda yang khusus yang tidak terdapat di tempat lain. Karena itu, maka ketiga orang itu pun segera keluar lagi dari pasar itu untuk melanjutkan perjalanan. Jalan yang kemudian mereka lalui adalah jalan yang lurus menuju ke lereng gunung lawu. Tetapi Ki Pandi berkata, jika kita menempuh jalan ini, maka kita tidak akan mendekati lereng gunung lawu lewat hutan jati malang. Jadi bertanya Laksana, apakah kita akan menempuh jalan lain? Sementara kita dapat mengikuti jalan lain. Tetapi kita akan berbelok ke kiri dan menyusuri jalan yang lebih kecil yang menuju ke jati malang, meskipun kita masih harus beberapa kali berbelok untuk sampai ke jalan yang pernah kalian lalui. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Ki Pandi tentu mengenal jalan di sekitar hutan jati malang dengan baik. Demikianlah, maka ketiga orang itu berjalan menyusuri jalan yang panjang. Mereka melangkah semakin jauh dari pasar yang bertambah-tambah ramai ketika matahari menjadi semakin tinggi. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka ternyata Laksana berdesis, Marilah, kita mulai berburu. Manggada tertawa menghentak, sementara Ki Pandi tersenyum pula. Kenapa kau tidak berburu di pasar saja bertanya Manggada dengan wajah yang bersungguh-sungguh. Laksanalah yang tertawa berderai. Tetapi ia tidak menjawab. Setelah mereka berhenti di sebuah kedai, maka mereka pun berjalan langsung menuju ke jati malang. Di sepanjang jalan mereka mencoba mengenali kembali, jalan mereka lalui sebelumnya. Memang sudah berubah berkata Ki Pandi ketika melihat Manggada dan Laksana sekali-sekali menjadi bingung. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Nampaknya pajang telah memerintahkan untuk membuka jalan menuju ke seberang hutan jati malang, agar daerah itu tidak menjadi daerah yang seakan-akan terpisah. Namun Ki Pandi tidak kehilangan pengenalannya atas lingkungan yang dikenalnya dengan baik. Karena itu, maka dengan pasti Ki Pandi membawa Manggada dan Laksana menuju ke rumah Ki Ajar Pangukan yang terletak di daerah terpencil. Ternyata meskipun pajang telah mengusahakan agar lingkungan di seberang hutan jati malang tidak terpisah oleh hutan yang padat, namun tempat tinggal Ki Ajar Pangukan masih tetap rumit untuk dicangkau. Perjalanan yang melelahkan itu akhirnya berakhir. Menjelang senja mereka telah mendekati tujuan. Manggada dan Laksana ingat benar grojogan air yang meluncur dari tebing. Beberapa kali mereka harus memanjat lereng yang terjal. Baru kemudian mereka sampai ke sebuah dataran dengan bangunan kecil beratap ilalang. Dalam keremangan senja mereka melihat rumah itu masih berdiri di tempatnya. Pintu sudah tertutup. Namun ketiganya menarik nafas panjang ketika mereka melihat sinar lampu minyak yang memancar dari ruang dalam rumah kecil itu. Ki Ajar Pangukan masih tinggal di rumah itu desis Manggada meskipun agak ragu. Siapa tahu kalau orang lain yang menempatinya sekarang sahut Laksana. Tentu tidak. Tempat ini sangat terpencil. Keduanya terdiam ketika mereka menjadi semakin dekat. Bahkan Ki Pandi pun nampak sedikit ragu untuk dengan serta-merta mengetuk pintu. Namun Ki Pandi pun kemudian melangkah mendekat. Perlahan-lahan Ki Pandi mengetuk pintu yang sudah tertutup itu. Tidak segera terdengar jawaban. Ki Pandi, Manggada dan Laksana menyadari bahwa penghuni rumah itu harus sangat berhati-hati. Jarang orang yang mengetahui bahwa di tempat itu terdapat sebuah rumah yang dihuni orang. Sejenak ketika orang menunggu. Tetapi tidak terdengar jawaban atau langkah kaki atau tanda-tanda bahwa rumah itu dihuni kecuali nyala lampu minyak di dalam. Ki Pandi pun kemudian telah mengetuk pintu itu sekali lagi. Tetapi Ki Pandi itu tiba-tiba telah berbalik. Ia mendengar langkah lembut. Tetapi tidak di dalam rumah. Manggada dan Laksana terkejut melihat sikap Ki Pandi, karena mereka tidak mendengar desir kaki justru di sebelah rumah, di bayangan kegelapan. Sejenak suasana menjadi hening. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari sebelah rumah, kau itu bongkok. Ya Ki Ajar. Ini aku sahut Ki Pandi yang bongkok itu sambil melangkah mendekat. Ki Ajar nampak sangat gelembira sekali melihat kedatangan Ki Pandi. Apalagi bersama Manggada dan Laksana. Marilah. Silahkan. Aku akan membuka pintu. Ki Ajar itu pun kemudian masuk kembali ke dalam rumahnya lewat pintu butulan. Langkah kakinya terdengar cepat mendekati pintu di susul suara selarak diangkat. Sejenak kemudian pintu itu pun terbuka. Ki Ajar pangukan mempersilahkan Ki Pandi, Manggada dan Laksana untuk masuk ke ruang dalam. Setelah duduk di sebuah hamben bambu yang agak besar, yang hampir memenuhi sebagian ruang dalam itu, maka Ki Ajar pun telah menanyakan keselamatan perjalanan Ki Pandi serta kedua orang anak muda itu. Demikian pula Ki Pandi. Namun dalam pada itu, Ki Pandi nampak agak gelisah. Ia telah mendengar tarikan nafas seseorang di rumah itu. Tetapi Ki Pandi tidak segera menanyakannya. Namun agaknya Ki Ajar pangukan dapat membaca perasaan Ki Pandi. Karena itu, maka katanya, aku memang tidak sendirian di rumah ini. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia bertanya, siapakah orang itu, Ki Ajar? Aku mengenalnya dengan sebutan Ki Jaga Prana, jawab Ki Ajar pangukan, agaknya kau sudah mengenalnya. Ki Pandi mengangguk kecil. Katanya, nama itu sudah pernah aku dengar Ki Ajar. Apakah ia sekarang tinggal bersama Ki Ajar di sini? Untuk sementara, ia terluka meskipun tidak terlalu parah. Lukanya sudah berangsur baik. Mudah-mudahan dalam beberapa hari lagi, ia sudah benar-benar sembuh. Kenapa orang itu terluka? Ki Ajar bertanya Ki Pandi. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, duduklah di sini sebentar. Aku akan membuat minuman panas bagi tamu-tamuku. Tidak usah berkata Ki Pandi, biarlah kami merebus sendiri minuman kami. Bukankah sudah terbiasa bagiku untuk membuat minuman? Tetapi sekarang kau dan kedua anak muda itu adalah tamu-tamuku, berkata Ki Ajar kemudian. Namun Ki Pandi berkata, sudahlah Ki Ajar. Ki Ajar jangan menjadi terganggu oleh kehadiranku sekarang. Ki Ajar pangau kan tidak memaksa. Katanya kemudian, baiklah jika itu yang kalian kehendaki. Bukan aku yang tidak ingin menghargai tamu-tamuku. Kami sama sekali bukan tamu di sini, sahut Ki Pandi. Ki Ajar tersenyum. Kepada kedua orang anak muda yang datang bersama Ki Pandi, Ki Ajar pangau kan bertanya, bagaimana awalnya, sehingga kalian datang bersama dengan Ki Bongkok itu. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada itu pun bertanya, kisahnya cukup panjang Ki Ajar. Tentu dalam rangka perjalanan Ki Bongkok memburu panembahan lebdagati. Mulanya memang begitu Ki Ajar desis Ki Pandi, namun kemudian keduanya ingin menyertai pengembaraanku untuk menambah pengalamannya yang masih terlalu sempit menurut pengakuan mereka berdua. Ki Ajar tertawa. Katanya, agaknya tersimpan jiwa pengembaraan di hati kalian berdua. Tetapi aku ingin menesihatkan, kalian harus dapat mengendalikan jiwa pengembaraan kalian itu, sehingga pada suatu saat kalian tidak akan menjadi orang-orang yang hidup tidak sewajarnya seperti kami. Maksudku, aku, Ki Bongkok dan barangkali ada orang-orang yang lain. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Manggada menjawab, kami akan berusaha, Ki Ajar. Bagus jawab Ki Ajar, jika usiamu bertambah, maka kau harus menetap, berumah tangga, mempunyai keturunan dan menumbuhkan keturunan dengan baik sesuai dengan tuntunan yang maha agung. Kalian jangan hidup di tempat terpencil atau pengembara tanpa akhir seperti Ki Bongkok, apapun alasannya. Kalian tidak usah menambah jumlah orang-orang aneh seperti kami. Manggada dan Laksana masih mengangguk-angguk. Namun yang terbayang diangan-angan justru orang-orang yang hidup tidak sewajarnya itu tentu mengikuti panggilan hatinya untuk melakukan pengabdian. Namun kepada siapa mereka mengabdi, itulah yang penting diketahui. Panggilan untuk mengabdikan diri bagi Ki Pandi tentu berbeda dengan panggilan untuk mengabdi bagi panembahan lebdagati, yang mengabdikan diri pada dunia yang hitam. Namun dalam pada itu, nampaknya perhatian Ki Pandi masih tertuju kepada orang yang disebut bernama Ki Jaga Prana itu. Sekali-sekali bahkan ia berpaling kesentong sebelah kiri yang pintu leregnya tertutup hampir rapat. Ki ajar panggilan itu pun kemudian berkata, Ki Jaga Prana itu sudah berada di rumah ini selama lebih dari sepekan. Bukankah Ki Jaga Prana termasuk orang berilmu tinggi bertanya Ki Pandi? Ya, tetapi lawan bertandingnya memiliki kelebihan dari Ki Jaga Prana. Ki Pandi memang ingin mengetahuinya. Tetapi pertanyaannya yang sudah diucapkannya tidak langsung dijawab oleh Ki ajar panggilan sehingga Ki Pandi merasa kurang pantas untuk mengulangi pertanyaannya. Mungkin Ki ajar memang mempunyai keberatan untuk menyebut siapakah yang telah melukai Ki Jaga Prana. Namun ternyata bahwa Ki ajar itu sendirilah yang berkata, Ki Bongkok. Seandainya aku tidak mengatakannya sekarang, kau tentu akhirnya juga mengetahuinya. Ki Pandi menarik nafas panjang. Sementara Ki ajar panggilan itu berkata, Ki Jaga Prana itu telah dilukai oleh seorang pengembara berkuda yang bernama Ki Lemah Teles. Ki Pandi terkejut. Manggada dan Laksana pun terkejut pula. Bahkan hampir di luar sadarnya. Laksana bertanya, jadi Ki Lemah Teles itu sampai ke tempat ini pula? Ki ajar panggilanlah yang terkejut. Dengan dahi yang berkerutia bertanya, kau mengenal Ki Lemah Teles? Ki Pandilah yang menyahut. Secara kebetulan keduanya mengenal Ki Lemah Teles dan Ki Sambi Pitu, Ki ajar. Kau yang memperkenalkan kedua anak muda ini kepada mereka bertanya Ki ajar panggilan. Dengan tidak sengaja jawab Ki Pandi yang kemudian menceritakan apa yang pernah mereka lihat di bulak parapat. Ki ajar panggilan mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, Ki Lemah Teles itu sudah dihinggapi penyakit yang sangat berbahaya. Bukan saja buat dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang pernah mempunyai persoalan dengan dirinya. Ki Pandi mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah Ki Lemah Teles juga mengungkit persoalan yang sudah lama lalu sehingga ia harus bertanding dengan Ki Jaga Prana? Ya, persoalan yang sebenarnya tidak perlu diungkit lagi sekarang ini, setelah cukup lama berlalu. Apalagi persoalannya bukan persoalan yang pantas untuk diselesaikan dengan perang tanding. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Ki Sambi Pitu memiliki ilmu yang setidak-tidaknya seimbang dengan Ki Lemah Teles. Tetapi justru karena itu, hampir saja kedua-duanya mengalami kesulitan, sedangkan persoalannya juga bukan persoalan yang mendasar yang pantas diselesaikan dengan perang tanding. Sebagai mana aku ceritakan, Ki ajar panggukan mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya Ki Lemah Teles memerlukan perhatian khusus dari orang-orang sebaya kita. Agaknya ia melihat hari-hari tuanya dengan tatapan matu yang buram. Persoalan apakah yang dipergunakan Ki Lemah Teles untuk memancing pertengkaran dengan Ki Jaga Prana bertanya Ki Pandi. Ki Jaga Prana justru orang yang terhitung dekat dengan Ki Lemah Teles. Ketika anak laki-laki yang tinggal satu-satunya meninggal, justru ketika ia sedang berusaha menyelamatkan seseorang, Ki Jaga Prana berusaha untuk melerai pertengkarannya dengan keluarga menantunya. Agaknya mereka memperebutkan dua orang cucu. Saat itu, Ki Lemah Teles mau mendengarkan pendapat Ki Jaga Prana untuk melepaskan cucunya dan menyerahkan kepada keluarga menantunya. Namun ternyata kemudian ia menyesal. Ia merasa kehilangan segala galanya. Pada usia yang semakin tua, Ki Lemah Teles menyesali keputusan itu dan menganggap Ki Jaga Prana lah yang bersalah. Ia menantang sahabatnya itu untuk berperang tanding, sehingga Ki Jaga Prana mengalami luka-luka parah. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Ia sependapat dengan Ki Ajar, bahwa Ki Lemah Teles telah dihinggapi sejenis penyakit aneh yang dapat berbahaya bagi orang lain. Tetapi keadaannya sekarang sudah berangsur baik berkata Ki Ajar panggukan, setelah makan, Ki Jaga Prana telah tertidur nyenyak. Biasanya ia akan terbangun menjelang tengah malam. Setelah itu, Ki Jaga Prana jarang sekali tidur lagi. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun agaknya malam itu Ki Jaga Prana tidak dapat tidur nyenyak sampai menjelang tengah malam. Pembicaraan di dalam rumah itu telah membangunkannya. Untuk beberapa saat Ki Jaga Prana mencoba mendengarkan pembicaraan di ruang dalam. Ki Jaga Prana itu mendengar namanya beberapa kali disebut. Bahkan kemudian cerita Raki Ajar tentang dirinya. Perang tanding yang dilakukannya dan keadaannya saat itu. Karena itu, maka Ki Jaga Prana itu pun segera bangkit dan melangkah keluar dari biliknya. O Ki Ajar beringsut, marilah. Nampaknya kau telah terbangun. Sejenak Ki Jaga Prana memandang Ki Pandi dengan tajamnya. Kemudian beralih kepada kedua orang anak muda yang menyertai Ki Pandi itu. Ki Jaga Prana memang sudah mengenal orang bongkok yang juga pernah disebut-sebut oleh Ki Ajar pangukan itu. Tetapi pengenalannya memang tidak cukup akrab. Meskipun demikian, maka sejenak kemudian Ki Jaga Prana itu tersenyum. Sambil duduk di ambeng itu pula ia berdesis, selamat datang ke tempat yang terpencil ini Ki Sanak bertiga. Terima kasih, Ki Jaga Prana, jawab Ki Pandi sambil membungkuk hormat. Bukankah kalian sudah saling mengenal bertanya Ki Ajar pangukan? Ya jawab Ki Jaga Prana, setidak-tidaknya mengenal kehadirannya di dunia olahkanuragan. Ki Pandi pun tersenyum. Katanya, aku lebih banyak dikenal bukan karena kemampuanku dalam olahkanuragan, tetapi karena kehususan wujudku. Ah, jangan begitu Ki Ajar tersenyum, jika kasaudara seperguruan panembahan lebdagati dan yang membebani dirimu dengan janji untuk membayangi dan bahkan melenyapkan wajah hitam yang melekat pada panembahan itu, maka orang-orang setua kita akan dapat menilai tataran kemampuanmu. Meskipun aku sendiri pernah merasa penglihatanku kabur sehingga penilaian ku atasmu keliru. Ki Ajar sejak dahulu masih saja suka memuji desis Ki Pandi. Demikianlah, maka mereka bertiga serta kedua orang anak muda yang menyertai Ki Pandi itu pun mulai duduk berbincang tentang Ki Lemah Teles. Ki Jaga Prana telah menceritakan apa yang dialaminya saat ia harus berperang tanding melawan Ki Lemah Teles. Aku, yang merasa mengenalnya dengan akrab, tidak menduga bahwa ia memang bersungguh-sungguh. Itulah sebabnya, maka aku terlambat untuk mengimbangi kemampuannya, sehingga aku telah terluka di dalam. Bahkan terhitung parah, berkata Ki Jaga Prana sambil mengingat apa yang telah terjadi. Namun katanya kemudian, tetapi ternyata masih juga tersisa nilai-nilai persahabatan kami. Ketika aku menjadi semakin tidak berdaya, maka ia telah meninggalkan aku begitu saja. Ia tidak membunuh aku sebagaimana tantangannya. Berperang tanding sampai tuntas. Ki Pandi mendengarkan cerita itu dengan dahi yang berkerut, sementara Ki Jaga Prana melanjutkan, tetapi aku tidak merasa terhina karenanya. Aku menerima kekalahan serta pengampunannya dengan ikhlas. Karena itu, aku tidak membunuh diri. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Namun ketika ia melihat Ki Ajar dan Ki Jaga Prana sendiri tertawa, ia pun ikut tertawa pula. Sikapnya sangat menarik perhatian berkata Ki Pandi yang mempunyai penilaian yang sama dengan Ki Ajar Pangaukan. Dalam pembicaraan yang berkepanjangan kemudian, laksana yang lebih terbuka itu tiba-tiba saja bertanya, Ki Ajar. Apakah untuk seterusnya Ki Ajar akan tetap tinggal di sini? Apakah sepeninggal panembahan lebdagati, Ki Ajar tidak ingin tinggal di tempat yang lebih dekat dengan lingkungan kehidupan yang wajar. Sebagai mana Ki Sambi Pitu, Ki Ajar Pangaukan tersenyum. Katanya, tentu aku ingin anak muda. Tetapi banyak hal yang mempengaruhi keputusan yang akan aku ambil. Aku kira tidak ada salahnya jika aku memberitahukan kepada kalian, termasuk Ki Jaga Prana, bahwa tempat yang telah dibuka di lereng gunung lawu itu belum sepenuhnya tenang dan bersih dari kepercayaan hitam. Hal ini merupakan salah satu sebab kenapa aku masih tetap ingin tinggal di sini. Tetapi bukankah kehidupan di lereng gunung lawu itu sudah dialiri arus kehidupan sebagaimana nampak di lingkungan yang lain? Hutan yang sudah ditembus dengan jalan yang cukup baik itu telah memungkinkan para pedagang keluar masuk lingkungan di belakang gunung lawu ini, berkata laksana kemudian. Ya, anak muda. Tetapi ketahuilah, bahwa di tempat yang sedikit lebih tinggi, pada arah yang lain, masih terdapat sebuah perguruan yang menyadap ilmu hitam. Perguruan itu timbul setelah panembahan lebdagati meninggalkan lereng gunung lawu. Aku masih belum tahu pasti, apakah di perguruan itu tinggal bekas pengikut panembahan lebdagati atau orang lain yang juga berpijak pada ilmu hitam. Jika demikian, tempat itu tentu agak jauh dari tempat tinggal ki ajar ini, desis laksana pula. Ya, tetapi juga tidak terlalu jauh. Aku mencoba mengamati perguruan itu. Perguruan yang tinggal di sebuah padepokan yang termasuk baru dibangun. Mungkin beberapa pengikut panembahan lebdagati yang lepas dari ikatan ada yang memasuki perguruan itu, karena perguruan yang baru itu mempunyai pijakan yang sama dengan ajaran panembahan lebdagati, desis ki pandi. Memang mungkin sekali jawab ki ajar. Menarik sekali desis laksana. Apa yang menarik ki pandi pun tiba-tiba bertanya. Maksudku, perguruan itu memang menarik perhatian. Karena itu, maka ki ajar pangukan tidak ingin pindah dari tempat ini. Setidak-tidaknya untuk sementara, jawab laksana. Ki pandi tersenyum. Katanya, apakah kau juga tertarik? Laksana pun tersenyum pula. Katanya, memang sangat menarik. Ki ajar pangukan mengetahui arah bicara laksana. Karena itu maka katanya, jika kau memang tertarik, aku tidak berkeberatan jika kau ikut bersamaku mengamatinya.